Semakin banyak petani mulai gelisah. Ling Xiaozi tiba-tiba berteriak dengan marah, Su Fang adalah murid tertinggi sisuan. Bagaimana kita bisa membiarkan penggarap alam dewa lainnya menggertaknya seperti ini? Yin Po Tian mengikutinya dengan raungan yang menggelegar, apakah menurutmu tidak ada orang lain di sisuan? Sesepuh dan murid dari puncak pemecah surga dan puncak lainnya, tunggu apa lagi? Jika ada yang berani mengambil tindakan terhadap saudara muda Su Fang, kita akan menjungkir balikkan dunia. Suosh, suosh, suosh. Para penggarap Winsane Peak adalah yang pertama menyerang. Para penggarap Heaven Breaking Peak mengikutinya. Su Fang bukan hanya murid dausu sisuan, tapi dia juga murid Dong Suan Dausu. Bagaimana para kultifator Dong Suan bisa duduk dan menonton? Penatua Agung musim semi-musim gugur berteriak keras, memimpin para penggarap Dong Suan menuju Su Fang. Tetua Agung Changsun dari tiga sekte mistik berdaulat juga menyerang tanpa ragu-ragu. Meskipun saya bukan seorang kultifator sisuan atau seorang kultifator Dong Suan, saya masih berhutang budi pada Su Fang. Sekarang Su Fang diserang, bukankah saya akan berterima kasih jika saya hanya berdiri dan menonton? Banyak kultifator yang mendapat keuntungan dari kesepakatan Su Fang dengan Su Fang juga keluar. Para kultifator yang dihasut oleh Hupo untuk membunuh Su Fang segera menepis gagasan tersebut dan melarikan diri kekejauhan ketika mereka melihat keributan tersebut. Hanya orang-orang Hu, lima suku dewa lainnya, dan seratus pembudidaya dari alam ilahi Citian yang menolak menyerah, menyerang Su Fang dengan marah bersama Feng Zhou dan Ye Wu Ji. Terima kasih semuanya. Su Fang tertawa keras saat melihat ini. Melihat Feng Zhou yang menyerbu ke arahnya, tatapan Su Fang tiba-tiba berubah tajam saat dia berteriak dengan dominan, aku bukan orang suci dao, tapi membunuhmu adalah hal yang mudah. Arogan. Feng Zhou mencibir dengan jijik, dan sebuah pikiran muncul, langsung mengembun menjadi jimat emas besar yang bersinar. Saat cahaya kemasan menyala, tiba-tiba muncul di depan Su Fang dan hendak membelenggu Su Fang. Roda surgawi Yin Yang, roda surgawi alam, roda surgawi sembilan matahari, hancurkan. Su Fang melepaskan roda surgawi tanpa bentuknya. Tiga roda dengan warna berbeda menyatu dalam sekejap dan melonjak menuju jimat itu. Roda surgawi Yin Yang meledak dengan kekuatan ilahi Yin Yang yang tak ada habisnya, mengguncang dan merobek rune-rune tersebut. Roda alam surgawi tiba satu demi satu, dan jimat besar itu dihancurkan. Itu benar-benar terkoyak, runtuh dengan suara keras. Roda surgawi sembilan matahari meluncur dan menyerang Feng Zhou. Cahaya ilahi penyegel waktu berubah seketika. Dia buru-buru melakukan pembelaan. Padatkan jimat, itu menjelma menjadi puncak gunung yang tingginya ratusan meter. Ledakan. Ketika roda surgawi sembilan matahari runtuh, puncak gunung juga runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Bagaimana seorang kultifator daovoi tingkat rendah bisa begitu kuat hingga tingkat yang menakutkan? Feng Zhou terguncang oleh gempa susulan dari tabrakan tersebut dan mundur terus-menerus. Dalam sekejap, cahaya ilahi di matanya berubah. Ye Wuji memandang Su Fang dengan mata penuh ketakutan. Di tengah aliran udara kacau balau yang dipicu oleh tabrakan tersebut, Su Fang melepaskan roda pembantaian surgawi, roda bencana surgawi, roda formasi surgawi, dan roda racun surgawi. Mereka menyerang Feng Zhou, Ye Wuji, dan para penggarap di belakang mereka. Gui-gui juga dibebaskan oleh Su Fang. Itu berubah menjadi lautan darah hitam dan tersapu dengan cepat. Dimanapun darah beracun keluar, bahkan para pembudidaya daovoid yang ternoda oleh darah beracun gui-gui dengan cepat disusupi oleh darah beracun dan tubuh mereka mulai membusuk. Jeritan kesakitan naik dan turun satu demi satu. Membelanjakan. Serangga pemakan surgawi melesat keluar dari istana dao Su Fang dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ketika muncul kembali, itu berada di sebelah pedang kayu persik yang hendak diaktifkan Ye Wuji. Itu serangga terkutuk itu. Ye Wuji sangat ketakutan dan buru-buru menyingkirkan pedang kayu persiknya. Dia secara pribadi telah menyaksikan adegan kumbang pemakan surgawi melahap batu surgawi, dan bahkan bisa melahap batu surgawi yang digunakan untuk memurnikan harta karun delap tingkat raja. Jadi, seberapa sulitkah bagi kumbang ini untuk melahap harta karun hitamnya? Jika dia tidak menyimpannya, serangga pemakan surgawi akan melahap suan bau miliknya. Itu akan menjadi sebuah kerugian besar. Su Fang, kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan suan bau tertinggi itu. Aku tidak akan bertengkar denganmu demi hal itu. Ye Wuji sudah terluka parah dalam perampasan harta karun sebelumnya. Sekarang setelah dia melihat kekuatan Su Fang, dia tidak lagi berpikir untuk merebut harta karun itu. Dia berteriak pada Su Fang Da dan segera mundur. Serangga pemakan surgawi muncul lagi dan muncul di sebelah kultifator dao void tingkat atas orang Hu. Pakar orang Hu itu mengenakan baju besi ilahi berwarna perak. Itu sebenarnya adalah suan bau kelas kerajaan. Serangga pemakan surgawi jelas tertarik dengan aura yang dipancarkan oleh baju besi ahli orang Hu itu. Ia terbang dan melahapnya. Pada saat ahli orang Hu menyadarinya, punggungnya sudah dilubangi oleh serangga pemakan surgawi. Suan bau kelas kerajaan telah menjadi sepotong besi tua. Segera setelah itu, lautan darah yang dibentuk oleh Gui-Gui menyapu, langsung menelan kultifator suku Hu dan melahapnya. Serangga pemakan surgawi melahap harta karun itu segera setelah melihatnya, sangat menakuti para pembudidaya sehingga mereka tidak berani mengeluarkan suan bau. Melihat kekuatan Su Fang yang mengejutkan dan lautan darah beracun yang dibentuk oleh Gui-Gui, bahkan Ye Wu Ji pun menyerah untuk merebut harta karun itu. Para penggarap lainnya secara alami menyerah pada gagasan untuk merebut harta karun itu dan melarikan diri satu demi satu. Bum-bum-bum. Feng Zhou melepaskan semua kemampuannya, menghancurkan roda surgawi satu demi satu. Ia sendiri juga dalam kondisi terluka parah. Pada saat ini, Su Fang mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin. Tanaman merambat darah memenuhi langit dan terjalin bersama untuk menutupi langit, menyelimuti Feng Zhou dan selusin pembudidaya yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Siapa? Siapa? Tanaman merambat berwarna merah darah menari seperti ular piton berbisa, menjerat lebih dari selusin petani. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, para pembudidaya ini dimakan menjadi mayat kering, termasuk tiga ahli alam Dao Void dari alam kerajaan surga ilahi. Feng Zhou memang ahli di puncak alam Dao Void tingkat atas. Membakar pikirannya, dia memadatkan satu demi satu jimat yang mengejutkan di sekelilingnya. Bahkan tanaman anggur raja darah yang menusuk surga akan kesulitan menembusnya. Namun, Feng Zhou telah jatuh ke dalam pengepungan blood finesse dan tidak dapat membebaskan diri. Dia tahu akan sulit baginya untuk melarikan diri kali ini, jadi dia tidak punya pilihan selain membuka mulut dan memohon belas kasihan. Su Fang, aku mengaku kalah. Akui kekalahan, Su Fang mencibir dengan acuh tak acuh. Ini bukanlah pertarungan persahabatan yang bisa Anda jalani jika Anda mengaku kalah. Jika aku jatuh ke tanganmu dan mengaku kalah, maukah kamu melepaskanku? Saat kamu menyerangku, kamu seharusnya bersiap untuk dibunuh olehku. Su Fang sudah bermusuhan dengan para penggarap alam kerajaan surga ilahi. Selama Chaos Heavenly Today, dia telah memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya, terutama Time Rage dan Primordial Heavenly Treasure. Jika dia jatuh ke tangan Feng Zhou, hartanya tidak hanya akan dicuri, tetapi nyawanya juga akan dalam bahaya. Saya adalah Dao Sein setengah langkah, ahli ras manusia. Sekarang dunia manusia sedang diserang oleh ras asing, Su Fang, bagaimana Anda bisa membunuh saya, ahli ras manusia? Feng Zhou berteriak keras. Su Fang mencibir. Avatar pembantaiannya muncul dan ditinju dengan suara Dao Surgawi, menghancurkan pertahanan Feng Zhou lapis demi lapis. Siapa? Siapa? Chi, tanaman merambat berwarna merah darah melonjak dan mengebor ke dalam tubuh Feng Zhou, langsung melahap kekuatan hidup dan energinya. Pada saat Su Fang menarik avatar Blood Finn dan Heaven Piercing Blood King Finn miliknya, Feng Zhou telah berubah menjadi mayat kering. Su Fang, mati. Suara Hupo dipenuhi dengan niat membunuh. Segera setelah itu, gelombang kemauan dan aura ilahi turun dan berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang mencengkeram Su Fang. Pada saat ini, Chaos Heavenly Tide telah sepenuhnya meredah dan semuanya telah kembali normal. Sebagai ahli Dao Sain, Hupo bisa menyerang tanpa keberatan. Dalam kemarahannya, Hupo berencana membunuh Su Fang secara langsung. Ledakan, 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 tekanan luar biasa melanda Su Fang. Chaos Void di sekitarnya dikompresi lapis demi lapis di bawah kehendak dan aura ilahi Hupo. Kekuatan seorang ahli Dao Sain begitu kuat. Di bawah aura ilahi Hupo, Chaos Void seperti selembar kertas yang bisa dia hancurkan sesuka hati. Segala sesuatu di dalamnya akan dihancurkan olehnya. Aku saat ini tidak lagi sama seperti ketika aku berada di alam ilahi mendalam pusat. Aku bukan lagi ahli Dao Sain sepertimu yang bisa menghancurkanku. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Gelombang roda surgawi primordial melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk aura dewa pelindung di sekelilingnya. Ledakan. Roda surgawi primordial bergetar di bawah tekanan yang sangat besar dan dengan cepat menyusut. Namun, hal itu tidak pecah. Telapak tangan yang dibentuk Hupo dengan pikirannya telah menghabiskan kekuatannya dalam tabrakan dan roboh karena ledakan. Adegan ini mengejutkan lebih dari seratus ribu petani dan menyebabkan mereka menangis karena terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa kekuatan sejati Su Fang berada di atas seorang kultifator Void Dao. Dia bahkan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan ahli Dao Sain. Ye Wu Ji merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Dia memikirkan betapa dia ingin merebut harta Su Fang dan mengambil kembali darah Dao Su. Jika Su Fang benar-benar ingin membunuhnya, bagaimana mungkin dia masih hidup? Sebelum final seleksi surga Jiuksuan dari alam ilahi yang mendalam, Su Fang hanyalah seekor semut kecil di hadapan seorang ahli Dao Sain seperti Hupo. Dia tidak mampu menolak sama sekali. Pada saat ini, meskipun Su Fang masih kalah bersaing dengan ahli Dao Sain yang kuat seperti Hupo, dia jelas bukan orang lemah yang bisa ditindas oleh ahli Dao Sain. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk Feng Zhou. Pikiran ahli Dao Sain lainnya tiba-tiba muncul dan berubah menjadi wajah lelaki tua bermartabat yang memandang Su Fang dengan acuh-ta'acuh. Orang ini adalah ahli Dao Sain dari Imperial Heaven Divine Realm. Bagaimana dia bisa duduk diam ketika melihat Feng Zhou dibunuh oleh Su Fang? Keinginanku seperti surga, aku akan mengambil nasib dan hidupmu atas nama surga, pakar Dao Sain dari Imperial Heaven Divine Realm berbicara dengan suara bermartabat yang berisi kehendak surga. Seolah-olah dia bisa menentukan nasib dan kehidupan Su Fang hanya dengan satu kata. Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari alam ilahi surga kekaisaran, kata surgawi yang memadamkan dunia. Kemampuan ilahi ini mengandung kehendak tertinggi dari surga. Tidak hanya bisa menentukan hidup dan mati dengan satu kata, tapi juga bisa menghancurkan dunia mistik hanya dengan satu kata. Itu sangat kuat. Aku, Su Fang, adalah penguasa nasibku sendiri. Kamu hanya seorang ahli Dao Sain, jadi kamu tidak bisa menentukan nasib dan hidupku. Aura mendominasi yang mengatakan, saya tidak peduli dengan langit, keluar dari tubuh Su Fang. Segera setelah itu, aura yang berasal dari teknik penyusutan kehidupan melonjak keluar dari istana Dao dan berubah menjadi kilat takdir yang halus. Petir takdir. Ledakan. Petir takdir memiliki kekuatan untuk melenyapkan takdir dan bertabrakan dengan ahli alam ilahi surga kekaisaran kata surgawi yang memadamkan dunia. Tabrakan diam-diam itu menimbulkan perasaan menakutkan bahwa langit akan runtuh dan bumi akan hancur. Su Fang dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Rambutnya dengan cepat berubah menjadi abu-abu dan dia kehilangan sepertiga umurnya dalam sekejap. Serangan ahli Dao Sain dihancurkan oleh Lightning of Fate, namun kekuatan untuk melenyapkan takdir tidak berkurang. Itu membakar wajah yang dibentuk oleh pikiran ahli Dao Sain menjadi abu. 3072 Fakta bahwa Dao Sain dari Imperial Heaven Divine Realm telah dilukai oleh Su Fang menyebabkan ekspresi semua Dao Sain di pavilion pengamat pasang surut berubah. Hanya dalam puluhan ribu tahun, anak ini telah berkembang ke tingkat yang menakjubkan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli tertinggi. Su An Zeng memandang Su Fang dengan sedikit penyesalan di matanya. Orang suci Dao lainnya memandang Su Fang dalam kehampaan yang kacau, dan tatapan mereka langsung berubah. Mereka tidak lagi memandang Su Fang sebagai junior seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka memperlakukan Su Fang sebagai ahli yang setara dengan mereka. Hupo dan para biksu Dao dari alam ilahi surga kekaisaran akan terus menyerang, namun mereka dihentikan oleh Yin Potian dan Tuo Qianji. Hupo berteriak, Su Fang membunuh murid Dao rakyat Hukita. Siapapun yang berani menghentikanku akan menjadi musuh bebuyutan rakyat Hu. Orang Hu mungkin kuat, tapi mereka tidak punya hak untuk bertindak seperti tiran di sisuanku. Suara dingin dan bermartabat terdengar dari pavilion pengamat pasang surut. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus saat penguasa gunung sisuan melangkah keluar dari kehampaan. Tekanan mengerikan dari puncak Dao Zeng menyapu Hupo dan Dao Zeng dari Imperial Heaven Divine Realm. Engah! Engah! Kedua orang suci Dao itu memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Mereka terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dibawah kemarahan penguasa gunung sisuan, Baik Hupo dan para ahli alam ilahi surga kekaisaran terkejut dan ketakutan. Bagaimana mereka masih berani menyerang Su Fang? Mata penguasa dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia mengalihkan pandangannya ke orang suci Suan Dao Barat lainnya dan berkata dengan suara agung, Su Fang adalah murid Dao Zeng dan adik laki-laki saya. Anda menyaksikan Su Fang diintimidasi oleh ahli kekuatan lain dan tidak melakukan apapun. Bisakah apakah kamu berani meremehkan Tuan Dao Zeng dan aku? Para orang suci Dao Gunung Suan Barat semuanya tampak malu dan membungkuk kepada yang berdaulat. Penatua hukuman pertama mengerutkan kening dan wajahnya menjadi pucat. Dia adalah kepala tetua divisi hukuman, dan dia sangat kuat. Namun, dia tidak berniat melakukan apapun ketika dia melihat murid-murid Dao Zeng Mendalam Barat diserang di wilayah alam ilahi Mendalam Barat. Perkataan penguasa sepertinya sedang memarahi para biksu Dao, namun sebenarnya, dia sangat tidak senang dengan kepala tetua hukuman, yang membuatnya kehilangan muka. Cahaya ilahi penguasa menyapu para orang suci Dao dan memerintahkan mereka untuk pergi, gelombang kekacauan telah berakhir. Silakan pergi, saya tidak akan mengirimmu pergi. Hupo mendengus dengan penuh kebencian, Sufang telah membunuh para penganut Tau Alam Dao Mendalam dan Dao Void milik rakyat Hu. Saya mohon pada Gunung Misteri Barat untuk memberikan penjelasan kepada rakyat Hu. Menjelaskan. Sang penguasa tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia menatap Hupo dan berkata, gelombang kekacauan memperebutkan harta, ciptaan, dan peluang. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ketika murid orang Hu menggunakan segala macam metode untuk menghadapi Sufang, mengapa Anda tidak mengatakan apapun? Mungkinkah para penggarap Gunung Misteri Barat kita bisa mati, tetapi kalian para penggarap Hu tidak bisa. Sekarang Anda sebenarnya meminta penjelasan dari Western Mystery Mountain. Sungguh menggelikan. Setelah jeda, cahaya ilahi menyapu Hupo dan orang suci Dao dari wilayah ilahi surga kekaisaran. Sang penguasa berteriak dengan dominan, orang-orang Hu dan wilayah ilahi surga kekaisaran tidak perlu berpartisipasi dalam gelombang kekacauan setelah suatu masa. Wilayah ilahi Misteri Barat tidak menyambut Anda. Hupo hanya bisa menahan amarah di hatinya. Melihat beberapa petani Hu yang tersisa, niat membunuh di hati Hupo meningkat lagi. Dao Sein dari Imperial Heaven Divine Region juga sama. Meskipun kedua vaksi telah memperoleh banyak harta selama gelombang kekacauan, mereka telah kehilangan Hulingyi dan Fengzhou, dan banyak pembudidaya lainnya telah meninggal. Dibandingkan dengan kerugian sebesar itu, keuntungan tersebut bukanlah apa-apa. Hupo memandang Su Fang dan berteriak dengan dingin, Su Fang, mulai sekarang, kecuali kamu bersembunyi di Gunung Misteri Barat selamanya, jika tidak. Hef, dan Yang Maha Tinggi Suan Bao, bahkan jika kamu mempunyai nyawa untuk mengambilnya, aku, aku khawatir kamu tidak punya nyawa untuk menggunakannya. Su Fang menjawab terus terang, Terima kasih, Tuan Hupo, karena telah mengingatkan saya. Suatu hari nanti, saya pasti akan mengunjungi orang-orang Hu. Hupo mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan menghilang ke dalam kehampaan. Orang suci dao lainnya juga pergi. Su Fang terbang menuju pavilion pengamat pasang surut di bawah pengawalan banyak penggarap Misteri Barat. Melihat sosok Su Fang, semua orang terkejut dan menghela nafas dalam hati. Selama perburuan harta karun pasang surut, setiap kultifator telah memperoleh banyak hal. Tidak peduli betapa lemahnya seorang kultifator, bahkan jika mereka tidak mendapatkan harta apapun, memahami Fata Morgana waktu dari gelombang kekacauan kedua akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka di masa depan. Ini bisa dianggap sebagai peluang besar. Namun, dibandingkan dengan keuntungan Su Fang, keuntungan dari para pembudidaya lainnya tidak layak untuk disebutkan. Tidak diragukan lagi, Su Fang adalah pemenang terbesar dari gelombang kekacauan ini. Belum lagi harta lain yang diperolehnya, hanya Fata Morgana waktu, setetes darah Dao Zu, dan suan bau tertinggi saja sudah cukup. Belum lagi para pembudidaya di bawah alam Dao Void, bahkan para orang suci Dao dan leluhur Dao pun tergoda dan iri dengan hasil panen yang begitu melimpah. Siapa yang tidak iri dan iri dengan keuntungan seperti itu? Namun, Su Fang telah menunjukkan kekuatan yang besar. Hu Lingyi dan Feng Zhou, yang keduanya merupakan ahli puncak alam Dao Void, telah mati di tangan Su Fang. Bahkan para Dao Sein dari Imperial Heaven Divine Realm telah menderita kerugian besar di tangan Su Fang. Siapa yang berani mempunyai gagasan tentang dia? Banyak kultifator hanya bisa merasa iri dan sepenuhnya menekan keserakahan di dalam hati mereka. Ada juga banyak ahli Dao Void yang mendapatkan manfaat besar dari Su Fang. Selain rasa terima kasih kepada Su Fang, mereka tidak merasa iri atau benci. Para penggarap Gunung Misteri Barat melangkah ke gerbang di atas pavilion pengamat pasang surut secara bertahap, meninggalkan pavilion dan kembali ke alam ilahi Misteri Barat. Tuan Tuo Kianji, mohon luangkan waktu Anda untuk kembali ke Dong Suan. Saya punya beberapa fata morgana di sini, tolong bawakan itu ke Tuan Dong Suan. Su Fang mentransmisikan akal sehatnya kepada Tuo Kianji dan melangkah ke gerbang. Tuo Kianji, yang berada jauh di atas pavilion pengamat pasang surut, terkejut dan gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kembali ke Gunung Misteri Barat Sudah ada tetua dari Aula Hukuman yang menunggu di udara, berteriak keras pada para penggarap Misteri Barat yang kembali, semua penggarap yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun gelombang kekacauan, langsung menuju ke Aula Hukuman dan berikan harta Anda sebagai hadiah. Su Fang mencibir dengan jijik dan berteleportasi ke Strain Silenspeak, tidak peduli dengan keputusan Aula Hukuman. Semua pembudidaya yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun gelombang kekacauan telah berkumpul di Aula Hukuman. Selain mereka yang tewas dalam perburuan harta karun, hanya Su Fang yang hilang. Banyak pembudidaya menyerahkan harta yang mereka peroleh dalam gelombang kekacauan. Aula Hukuman memiliki caranya sendiri untuk memeriksa apakah ada orang yang diam-diam menyembunyikan harta apapun, jadi tidak ada yang berani menyembunyikan apapun. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya juga memadatkan Fata Morgana waktu yang telah mereka pahami menjadi gulungan batu giok dan menyerahkannya ke Aula Hukuman, yang diubah menjadi poin sesuai dengan levelnya. Kemudian, hadiahnya dibagikan sesuai poinnya. Berdasarkan poinnya, setiap puncak dan ruang pelatihan akan menerima hadiah yang berbeda, dan sumber daya yang didistribusikan pada periode berikutnya juga akan berbeda. Harta karun dan gulungan giok Fata Morgana yang diserahkan oleh puncak pengejaran surga oleh Chen Tianxing juga cukup luar biasa, berada di peringkat 20 teratas. Tentu saja, imbalan dan sumber daya yang didistribusikan juga sangat mencengangkan. Meski begitu, Chen Tianxing sama sekali tidak bersemangat. Su Fang telah benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya pada perburuan harta karun gelombang kekacauan, dan dia tidak dapat pulih dari kemunduran ini. Setelah hadiah dibagikan, penatua hukuman pertama muncul. Cahaya ilahinya menyapu para penggarap. Ia mengelus janggutnya dan mengangguk, lalu berkata, Bagus sekali. Alam ilahi mistik barat telah memperoleh lebih banyak manfaat dari perburuan harta karun gelombang kekacauan ini dibandingkan sebelumnya. Kekuatan keseluruhan gunung mistik barat pasti akan meningkat pesat karena hal ini. Kemudian, penatua hukuman pertama menghela nafas dan berkata, Sangat disayangkan. Seseorang mengambil harta itu untuk dirinya sendiri karena alasan egoisnya sendiri. Dia bahkan menolak untuk menyerahkan Fata Morgana waktu kepada sekte tersebut. Kalau tidak, semua orang di sini bisa memahami Fata Morgana, dan dengan bantuan Fata Morgana itu, kultivasi Anda akan meningkat pesat. Namun, seseorang mendukungnya, yang membuatnya begitu sombong dan sombong sehingga dia bahkan tidak menganggap serius seolah hukuman. Aduh! Siapa lagi orang yang disebutkan oleh tetua hukuman agung selain Su Fang? Dia jelas-jelas mencoba untuk menyulut kemarahan para kultivator dan menenggelamkan Su Fang dalam kecemburuan dan kebencian mereka. Seperti yang diharapkan, banyak kultivator yang marah dengan kata-kata tetua hukuman pertama. Su Fang telah memperoleh begitu banyak harta, kekayaan, dan bahkan suan bau tertinggi, yang sudah membuat iri. Bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika dia mengambil semua harta itu untuk dirinya sendiri? Namun, banyak juga kultivator yang memperoleh manfaat besar dari Su Fang. Pada saat ini, mereka mengetahui niat tetua hukuman pertama. Penatua pertama yang bermartabat sebenarnya menggunakan metode tercela untuk memicu kemarahan publik terhadap Su Fang. Semuanya terdiam. Ling Xiao, Zi dan para penggarap lainnya dari puncak Sein Anggur dan puncak pendobrak surga mencibir tanpa henti di dalam hati mereka. Jika bukan karena balai hukuman yang mengintimidasi Su Fang hari itu dan bahkan tidak bersedia memberinya tanda perintah, bagaimana mereka bisa membuatnya marah. Sekarang, Punishment Hall bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun manfaat darinya. Apa yang terjadi dalam gelombang kekacauan dengan cepat menyebar ke setiap dojo di Gunung Mistik Barat? Banyak kultivator terkejut dengan kekuatan Su Fang. Pada saat ini, di mata para penggarap Gunung Mistik Barat, Su Fang sudah berada di atas pemimpin puncak dari berbagai puncak dan hampir menjadi ahli Dao Sein. Namun, di bawah dorongan yang disengaja dari Aula Hukuman, banyak pembudidaya juga merasa benci terhadap Su Fang. Namun, kekuatan Su Fang terlihat jelas oleh semua orang. Dia telah membuat namanya terkenal di tengah gelombang kekacauan dan jelas dilindungi oleh penguasa. Siapa yang berani memprovokasi dia? Tiga hari kemudian, Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari Strain Silence Peak dan tiba di istana utama di puncak-puncak utama. Tolong beritahu kakak senior yang berdaulat bahwa Su Fang ada di sini untuk menemuinya. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah kultivator yang menjaga pintu. Penatua Su Fang, harap tunggu. Kultivator yang menjaga pintu benar-benar mengubah sikapnya dan buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang untuk membalas salam sebelum memasuki istana untuk melapor kepada penguasa. Segera! Suara agung penguasa datang dari dalam istana. Saudara muda Su Fang, tidak perlu bersikap sopan. Masuk saja langsung. Mengapa kamu perlu melaporkan sesuatu? Su Fang tersenyum di dalam hatinya. Terakhir kali dia datang ke sini, sikapnya tidak seperti ini. Melewati lapisan formasi dan memasuki bagian dalam istana, Su Fang melihat penguasa muda. Kemudian dia memberikan gulungan batu biok dengan tiga fata morgana waktu dauzu kepada penguasa. Penguasa mengambilnya dan melihatnya. Matanya langsung menjadi cerah dan wajahnya menunjukkan senyuman cerah. Saudara muda Su Fang, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk si mistik kali ini. Dengan tiga kali fata morgana ini, penguasa ini bahkan memiliki peluang untuk mencapai dauzu. Penguasa ini berterima kasih. Saudara senior penguasa terlalu sopan. Inilah yang harus saya lakukan, kata Su Fang dengan sangat sopan. Kemudian penguasa tiba-tiba bertanya, Anda benar-benar mendapatkan penguasa suan bau itu? Jantung Su Fang melonjak. 3073. Su Fang buru-buru menjelaskan, benar, harta perunggu itu memang ada di tanganku. Hanya saja sudah jelas rusak dan sepertinya tidak ada gunanya. Tanpa menunggu dia selesai, penguasa melambaikan tangannya dan berkata, harta yang kamu peroleh adalah milikmu. Penguasa ini tidak akan menanyakannya atau mencurinya darimu. Su Fang menghela napas lega. Penguasa melanjutkan, selanjutnya, penguasa ini akan mengumumkan bahwa Anda telah memberikan suan bau tertinggi kepada penguasa ini. Su Fang segera memahami maksud penguasa dan buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Penguasa jelas-jelas mengurangi tekanan pada Su Fang untuk mencegah banyak ahli mengingini harta karun itu. Su Fang, kamu memperoleh begitu banyak dan kekayaan yang mengejutkan kali ini pasti akan membuat banyak orang iri. Selain itu, Anda memiliki bakat yang mengejutkan, pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Meskipun Anda adalah murid Daw Su, Anda tetap harus berhati-hati di Gunung Hitam Barat. Senior Brother Sovereign sedang membicarakan tentang punishment Holkan. Terima kasih atas pengingatnya, Su Fang tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Penguasa ini akan memberikan salah satu dari tiga fata morgana yang kamu berikan kepada penguasa ini, dia secara alami akan mendukungmu. Dengan penguasa ini dan dia, selama Anda tidak benar-benar ingin mengkhianati Gunung Hitam Barat, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Anda. Terima kasih, kakak senior yang berdaulat. Ada satu hal lagi, tubuh asli guru telah kembali dari alam ilahi mendalam selatan. Dia telah meninggalkan Gunung Hitam Barat dan memasuki kedalaman kekacauan primal. Dia sedang bersiap untuk memasuki pengasingan dan mencoba langkah legendaris yang dimiliki umat manusia. Belum pernah diambil sebelumnya. Langkah legendaris itu, guru pasti akan berhasil kali ini. Su Fang sudah mengetahui hal ini. Penyebabnya adalah fata morgana dari kata-kata terakhir dauzuras asing yang diperoleh Su Fang. Memikirkan puncak tertinggi legendaris yang melampaui dauzu, Su Fang mau tidak mau merasakan gelombang kerinduan. Sang penguasa menghela nafas. Guru melakukan segalanya. Umat manusia berada dalam bahaya sekarang. Guru tidak hanya melakukan ini untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umat manusia. Tampaknya dunia manusia tidak akan bisa lepas dari musibah ini. Jalan sisuan dauzu menuju alam yang lebih tinggi tidak akan mulus. Suasana hati Su Fang tiba-tiba menjadi jauh lebih berat, dan suasana hatinya yang baik segera melemah. Setelah percakapan berikutnya, Su Fang berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Penguasa tiba-tiba berkata, apa yang dikatakan penguasa ini kepadamu tentang Leng King Yue bukanlah sebuah lelucon. Dalam beberapa hari, penguasa ini akan membiarkannya pergi ke puncak keheningan yang aneh. Saudara senior yang berdaulat, mari kita lupakan masalah ini. Leng King Yue adalah putri surga yang sangat bangga, saudara muda tidak sanggup melayaninya. Tubuh Su Fang bergetar dan dia segera meninggalkan bagian dalam istana. Tawa sang penguasa datang dari belakangnya. Kembali ke Strain Silenspik dari puncak utama, Tuo Kianji sudah menunggu di dojo bersama yang mulia musim semi dan musim gugur, Dong Suan Wuhan, dan yang lainnya. Su Fang memberi Tuo Kianji salinan tiga fata morgana tinggi dauzuras asing untuk dibawa kembali ke alam ilahi Suan Timur. Tuo Kianji dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Mereka meninggalkan sejumlah besar sumber daya untuk Su Fang dan kemudian pergi. Setelah mengirim para ahli dari alam ilahi Suan Timur, Su Fang langsung pergi ke gunung di sekitar Strain Silenspik. Seorang kultifator parubaya terbang keluar dari dojo. Itu adalah penguasa gunung itu dan juga ahli alam tengah dari alam Dao Void. Kultifator parubaya itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin kepada Su Fang, Tuan Puncak Keheningan Aneh, Kamu dengan ceroboh telah menjarahki roh kursi ini. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang karena kamu tiba-tiba datang? Pada tahun-tahun ini, Su Fang menggunakan formasi penangkapan roh untuk melahapki roh dan kehadiran dunia di sekitarnya. Ini mempengaruhi pegunungan di sekitarnya dan sangat mempengaruhi pegunungan tersebut. Sekarang Su Fang tiba-tiba datang berkunjung, bagaimana mungkin kultifator parubaya tidak marah dan waspada? Su Fang sangat malu telah mengganggumu selama ini. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf. Mohon terimalah. Su Fang tersenyum meminta maaf. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan selusin batu giyok yang terbang ke kultifator parubaya. Meraih slip giyok dan merasakannya, wajah kultifator parubaya itu menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia berkata dengan tidak percaya, ini adalah Fata Morgana dari ahli Dao Sein Ras Asing. Kamu, kamu benar-benar memberikannya ke kursi ini. Kamu dan aku berasal dari sekte yang sama. Ini hanyalah Fata Morgana. Bukan apa-apa. Su Fang tersenyum malu, lalu berbalik dan terbang. Wajah kultifator parubaya itu penuh dengan senyuman. Tidak ada lagi jejak kebencian terhadap Su Fang. Dia dengan senang hati kembali ke dojo. Setelah itu, Su Fang pergi ke hampir seluruh 1080 gunung di Gunung Suan Barat. Setiap kali dia mengunjungi dojo di gunung, Su Fang akan memberikan beberapa Fata Morgana. Itu semua adalah Fata Morgana yang bisa digunakan oleh para ahli dojo. Bagi mereka, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Adapun puncak Sein Wain dan puncak pemecah surga, selain tiga Fata Morgana dari Ras Asing Dao Su, Su Fang hampir selalu memberi mereka Fata Morgana. Para penggarap kedua gunung itu semuanya bersemangat. Tawa sombong dan gembira Yin Potian hampir menyebar ke seluruh sisuan. Hanya puncak pengejaran surga dan aulah hukuman yang Su Fang tidak berikan sehelai rumput pun. Hal ini menyebabkan para penggarap puncak pengejaran surga dan banyak tetua serta penggarap balai hukuman menjadi marah. Meskipun mereka bisa mendapatkan Fata Morgana dari dojo lain melalui saluran lain, namun mereka harus membayar harga yang mahal. Belum lagi harganya, yang paling penting adalah mereka kehilangan muka. Kali ini, sepertinya wajah mereka telah ditampar oleh Su Fang, dan di depan semua penggarap gunung Suan Barat. Para tetua dan penggarap aulah hukuman tidak berani berbicara tentang ketua-tetua, tetapi para penggarap puncak pengejaran surga sangat kritis terhadap Chen Tianxing. Jika dia tidak menyinggung Su Fang, mengapa dia diperlakukan berbeda? Segera, banyak ahli meninggalkan Heaven Chasing Peak dan bergabung dengan dojo lainnya. Chen Tianxing menerima pukulan berat lainnya. Dia mengumumkan bahwa dia akan memasuki pengasingan jangka panjang dan menghilang dari pandangan semua orang. Para penggarap dojo yang telah menerima manfaat dari Su Fang semuanya memuji Su Fang. Su Fang dipuji oleh banyak orang. Ketika seseorang menyebut Su Fang, pujian seperti kekuatan luar biasa, bakat tiada taraf, dan kebajikan akan terdengar. Tidak lama kemudian, berita datang dari puncak utama bahwa Suan Bao tertinggi yang Su Fang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya dalam gelombang kekacauan telah diberikan kepada penguasa. Seharusnya, penguasa telah memberikannya langsung kepada si Suan Dausu. Namun konon harta karun tersebut merupakan harta yang rusak dan tidak banyak gunanya. Para ahli yang telah memikirkan tentang Suan Bao tertinggi segera menolak gagasan itu. Insiden ini meningkatkan reputasi Su Fang ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun di gunung si Suan yang dapat menandingi reputasi Su Fang, dan dia dihormati oleh puluhan ribu orang. Penatua pertama dari balai hukuman ingin menggunakan hayalan waktu untuk memancing kemarahan publik, tetapi dia tidak mengira Su Fang akan menyelesaikannya dengan mudah. Terlebih lagi, setelah wajahnya ditampar oleh Su Fang, para tetua dan penggarap balai hukuman semuanya menundukkan kepala dan terlalu malu untuk menghadapi siapapun ketika mereka keluar. Namun, orang yang paling tertekan bukanlah orang-orang dari Punishment Hall, Chen Tianxing, atau para penggarap Heaven Chasing Peak, tetapi True Lord Myria Thunder. Thunder Roarpic miliknya adalah salah satu dari sepuluh dojo teratas di Gunung Sisuan. Su Fang telah mengunjungi penguasa puncak raungan Guntur dan memberinya banyak fata Morgana. Para penggarap Thunder Roarpic secara alami sangat gembira. True Lord Myria Thunder berpikir bahwa dia juga bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Siapa sangka? Master Puncak memanggil True Lord Myria Thunder sendirian dan memberitahunya bahwa dia tidak diizinkan mempelajari fata Morgana yang diperoleh Thunder Roarpic dari Su Fang. Kemudian, pemimpin puncak menegur Raja Sejati Guntur Segudang dengan keras dan menyuruhnya kembali ke kediamannya untuk merenungkan kesalahannya. Jelas sekali, dia takut akan memprovokasi Su Fang lagi. Saya tidak pernah menyangka bahwa Su Fang akan mencapai ketinggian seperti itu di Gunung Sisuan. Bagaimana saya bisa memiliki pijakan di Gunung Sisuan di masa depan? Aku bahkan mungkin tidak bisa melindungi hidupku. Tuan Sejati Guntur Segudang kembali ke kediamannya, berpikir bahwa Su Fang selalu ada dalam pikirannya, dan terus-menerus berada dalam keadaan cemas. Setelah mengirimkan fata Morgana waktu, Su Fang kembali ke Strain Silenspeak dan bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan. Siapa sangka tidak lama setelah dia kembali, tamu tadi undang lainnya datang ke Strain Silenspeak. Itu adalah wanita sombong, Leng King Yue. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya diutus oleh penguasa? Niat sang penguasa sebenarnya sangat sederhana. Reputasi bejat Su Fang telah lama menyebar ke seluruh Dong Suan. Bagaimana mungkin yang berdaulat tidak tahu? Su Fang telah menunjukkan kekuatan besar dan potensi yang tak ada habisnya. Penguasa berencana menggunakan Leng King Yue, keturunannya, untuk lebih dekat dengan Su Fang. Bahkan jika Leng King Yue cantik, Su Fang tidak akan menghargai kecantikannya dan langsung menghindarinya. Su Fang memasuki formasi waktu di dalam kediaman Fuyao dan mulai berkultivasi dan memulihkan diri. Dia telah kehilangan banyak kekuatan hidup ketika dia menggunakan seni menyusut kehidupan Tianji. Dia harus memulihkan kekuatan hidupnya terlebih dahulu sebelum meningkatkan kekuatannya. Berita yang dia pelajari dari penguasa membuat Su Fang merasa sangat terdesak. Umat manusia akan menghadapi bencana kehancuran, dan kekuatannya masih jauh dari cukup. Saat Su Fang sedang berkultivasi dalam pengasingan, sesosok tubuh muncul di depan Aula Hukuman. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah hijau yang agak aneh dan rambut hijau. Kekuatan dan identitas orang ini sangat mengejutkan. Dia adalah seorang daosein dari Gunung Siksuan dan penguasa Puncak Ningcui. Setelah memasuki Aula Hukuman, Guru Puncak Ningcui sampai ke bagian dalam Aula dan memasuki ruang independen, tiba di surga. Di kedalaman hutan yang diselimuti awan, suara agung tetua hukuman pertama terdengar, Tuan Puncak Ningcui, kamu selalu sendirian dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Mengapa kamu tiba-tiba datang ke tempat duduk ini? Ningcui Pigmaster perlahan terbang ke tempat tinggal di kedalaman hutan. Penatua Hukuman pertama sedang menunggunya di hutan Persik. Saya mendengar bahwa Penatua pertama dibuat marah oleh seorang anak beberapa hari yang lalu. Kursi ini datang untuk mengunjungi Penatua pertama. Guru Puncak Ningcui duduk bersila di hadapan tetua hukuman pertama dan berkata sambil tersenyum. Kursi ini adalah dauzu setengah langkah, bagaimana aku bisa marah karena masalah sekecil itu dan merusak keadaan pikiranku. Penatua Hukuman pertama mengelus jenggotnya dan tersenyum malu. Pemimpin dari Puncak Ningcui berkata, jika Ketua Tetua Hukuman mengetahui bahwa ahli umat manusia telah dikalahkan di wilayah ilahi mendalam selatan, dan tidak akan lama lagi seluruh dunia manusia akan diserang oleh ras asing. Apakah itu akan mengguncang hati dao kepala Tetua? Ekspresi Tetua Hukuman pertama berubah dalam sekejap, lalu dia menghela nafas dengan sedih, itulah nasib umat manusia. Kursi ini hanya bisa pasrah pada takdir. Master Puncak Ningcui tiba-tiba berubah menjadi transmisi suara, menurut pengetahuan kursi ini, Master Suan Zeng telah menemukan surga di kedalaman kekacauan. Suan Zeng sedang menghubungi lima ras dewa besar dari alam mendalam tengah dan alam dewa lainnya untuk pilih ahli dan jenius umat manusia untuk meninggalkan alam ilahi Jiuk Suan dan menuju ke dunia itu. Penatua Hukuman pertama mengungkapkan ekspresi tidak percaya, kenapa kursi ini belum pernah mendengar masalah sebesar ini. Guru Puncak Ningcui mendengus, jika masalah ini diketahui oleh orang luar, bukankah hati umat manusia akan tersebar? Siapa yang tega melawan ras lain? Saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Selain itu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk pergi ke tanah suci itu. Mata Tetua Hukuman pertama berkilat saat dia menatap Guru Puncak Ningcui. Bagaimana Anda tahu? Penatua pertama secara alami akan mengetahui hal ini di masa depan. Jika Penatua pertama tidak ingin kembali ke bumi dalam bencana ras lain, Anda hanya dapat pergi ke tanah suci itu. Anda tidak hanya bisa melindungi diri sendiri, Anda bahkan mungkin memiliki peluang untuk menjadi dauzu yang tiada taraf. Jadi kamu diam-diam telah tidak setia kepada si Suan sejak lama. Kamu telah menemukan kursi ini, kamu jelas punya rencana. Kalau tidak, kamu tidak akan memberikan kursi ini kesempatan seperti itu. Bicaralah, apa kondisi Anda? Elder pertama adalah orang yang bijaksana dan tegas. 3074 Su Fang berada di gua tempat tinggal Strain Silenspeak. Dengan bantuan darah beberapa leluhur dao, dia dengan cepat memulihkan kekuatan hidupnya ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia terbang keluar dari gua Fuyao dan mulai berkultivasi di kedalaman formasi. Dia mencoba menerobos ke puncak alam dao void atas. Waktu berlalu, saat Su Fang tenggelam dalam kultivasinya, situasi di dunia luar telah berubah secara drastis. Setelah 100 ribu tahun konfrontasi antara ras manusia dan ras asing, umat manusia mulai merasa tidak nyaman. Pada saat ini, ras asing tiba-tiba mengirimkan lebih banyak ahli top untuk menyerang pasukan pembudidaya manusia. Perang yang mengerikan terjadi di alam ilahi mendalam selatan. Para ahli dao zu di kedua belah pihak bahkan berpartisipasi dalam perang dan mulai bertarung dengan sengit. Perang berlangsung selama ribuan tahun, dan alam ilahi mendalam selatan hampir hancur total. Lebih dari separuh dunia besar berubah menjadi gurun, dan kurang dari 10 persen manusia dan pembudidaya monster selamat. Pada akhirnya, para pembudidaya manusia dan monster dikalahkan sepenuhnya. Bahkan dao zu mendalam selatan dan seorang pembudidaya monster sekuat dao zu tewas dalam perang. Kematian para ahli dao zu mengejutkan para pembudidaya manusia dan monster. Mereka kehilangan semua keinginan untuk bertarung dan mundur dari alam ilahi mendalam selatan. Sejak saat itu, dunia manusia kehilangan alam dewa. Terlebih lagi, ras asing telah mengoyak sudut dunia manusia, dan kehancuran umat manusia semakin dekat. Alam ilahi mendalam barat juga mengalami kekacauan. Tidak hanya jalur kejahatan dan bandit yang mulai meningkat, tetapi ras asing juga mulai menyusup. Dewa jahat yang dimusnahkan bersama dengan ras asing bangkit dari abu di alam ilahi mendalam barat. Gunung mendalam barat tidak punya pilihan selain mengirim ahli untuk menekan mereka. Meskipun tidak ada kekacauan besar untuk saat ini, semua orang merasa cemas. Sekitar 30 ribu tahun. Su Fang, yang sedang duduk bersila di Strain Silence Peak, tiba-tiba melepaskan lapisan energi kesengsaraan dari tubuhnya. Saat energi kesengsaraan keluar dari tubuhnya, energi itu segera berubah menjadi api kesengsaraan yang membara. Itu terbakar habis-habisan dan langsung berubah menjadi nyala api yang menutupi area seluas hampir 300 meter. Retak-retak-retak. Dampaknya mulai menyebar ke seluruh tubuh Su Fang, dan kotoran di plasentanya melonjak selapis demi selapis. Kemajuan seorang kultifator tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat menyakitkan, tetapi Su Fang sudah lama mengetahuinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan kesakitan. Su Fang menunggu sampai energi kenaikan di tubuhnya menjadi tenang dan dia mampu mengendalikannya. Kemudian, dia mulai mengonsumsi pil obat tingkat raja, menggunakan energi obat untuk membantunya naik. Ketika kekuatan promosi benar-benar tenang dan api kesengsaraan padam, promosi Su Fang berakhir. Dia melihat lebih dekat. Di dalam tubuhnya, istana Dao, dan Dharma Kaya, ada empat tanda surgawi yang dalam dan rumit di mana-mana. Ini berarti Su Fang telah melampaui alam bawah Dao Void dan melangkah ke alam tengah Dao Void. Kekuatan hidupnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan hidup yang agung melonjak di dalam tubuhnya. Avatar-avatarnya juga menjadi lebih mendalam, dan istana Dao mereka menjadi lebih luas. Jumlah kekacauan primordial yang samar-samar di dalam istana Dao juga meningkat secara signifikan. Ditambah dengan sutra yang diludahkan oleh kumbang pemakan surgawi, kekacauan primordial yang samar-samar kini berukuran hampir 10 kaki. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Su Fang tersenyum dan santai. Tahap tengah dari alam Dao Void Ketika dia berada di alam bawah Dao Void, Su Fang sudah memiliki kualifikasi untuk menghancurkan ahli Dao Void dan bertarung dengan Dao Sains. Sekarang dia telah maju ke alam tengah Dao Void, itu berarti kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Jika dia bertemu dengan ahli Dao Sain biasa, dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk bertarung, dia bahkan bisa menang. Kembali ke dalam Gua Fuyao. Su Fang memasuki formasi waktu dan mulai mengonsumsi pil obat tingkat raja untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh promosinya. Dengan budidayanya di alam tengah Dao Void, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk menyempurnakan energi obat dari pil obat tingkat raja. Namun, budidayanya, istana Dao, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Ditambah dengan kemampuan melahap anggur raja darah penusuk surga, energi obat dari pil obat tingkat raja dengan cepat disempurnakan olehnya. Su Fang tidak memiliki banyak pil obat tingkat raja, tapi dia tidak pelit dengan pil itu. Hanya dengan mengubah sumber daya menjadi kekuatannya sendiri, dia dapat memanfaatkan sumber daya tersebut sepenuhnya. Bencana umat manusia akan datang, dan tak seorang pun akan selamat. Hal yang paling mendesak baginya saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Setelah maju ke alam tengah Dao Void, Su Fang mulai bergabung dengan bunga hati es. Dao Hartnya telah bergabung dengan sejumlah besar ice bone jadi esens. Sekarang dia telah maju ke alam tengah Dao Void, dia bisa bergabung dengan bunga hati es. Dia berharap bisa segera mengembangkan hati Dao Abadi yang legendaris. Namun, hati Dao Abadi yang legendaris bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dengan mudah. Dia harus membiarkan tujuh warna hati Fajra Dao perlahan-lahan menyerap aura dingin bunga hati es. Diperlukan setidaknya puluhan ribu tahun, atau paling lama ratusan ribu tahun, sebelum dia bisa sepenuhnya menyatu dengan bunga hati es. Selain itu, dia mungkin tidak dapat mengolah hati Dao Abadi, tetapi ada sedikit kemungkinan. Melihat bunga hati es, Su Fang langsung teringat pada Xuanzin di klan Suci Jiwa Es. Lalu dia memikirkan Xuanzhen, Luoyu, dan yang lainnya. Meskipun Xu Fang tahu betul bahwa masing-masing dari mereka memiliki takdirnya sendiri, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan mereka. Dia menelan dua pil obat tingkat raja. Kekosongan di tubuh Xu Fang telah pulih sedikit, tapi dia masih jauh dari mencapai alam tengah Dao Void. Saat dia terus menelan pil obat dan berusaha mencapai alam tengah Dao Void sesegera mungkin, Xu Fang tiba-tiba mengangkat alisnya. Sebuah pikiran terbang keluar dari Gua Fuyao dan berubah menjadi sosok ilusi Xu Fang, meraih Jimat Rune. Segera, suara Yin Potian datang dari Jimat Rune, saudara muda, saudara senior Jiu Zhongsheng telah kembali dari medan perang Domain Ilahi mendalam selatan. Dia terluka parah, segera datang ke puncak Wainsain. Xu Fang kaget. Tubuh utamanya keluar dari Gua Fuyao dan menarik pikiran itu. Kemudian dia meninggalkan Strain Silence Peak dan langsung menuju Wainsain Peak. Ketika dia tiba di Wainsain Peak, Xu Fang mengetahui bahwa Domain Ilahi mendalam selatan telah diserang oleh ras asing. Jiu Zhongsheng terluka parah dalam pertempuran itu dan untungnya lolos. Dia bersembunyi di kekacauan utama Domain dan pulih sedikit. Baru setelah itu dia bergegas kembali ke gunung mendalam barat. Aku ingin tahu apakah Sima Xiao Xiao berhasil melarikan diri dari pertempuran, Xu Fang memikirkan Sima Xiao Xiao dan hatinya tenggelam. Meskipun ia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Sima Xiao Xiao, Sima Xiao Xiao tetaplah seorang jenius tiada taraf yang ia kenal. Sekarang Domain Ilahi mendalam selatan telah dihancurkan dan nasib Sima Xiao Xiao tidak diketahui, hati Xu Fang secara alami terasa berat. Jiu Zhongsheng terluka parah dan auranya lemah. Tanpa budidaya terpencil selama puluhan juta tahun, akan sulit baginya untuk pulih ke kondisi sebelumnya. Xu Fang memisahkan setengah dari sisa tetes darah Dao Zu dan memberikannya kepada Jiu Zhongsheng. Dengan setengah tetes darah Dao Zu ini, bahkan jika Jiu Zhongsheng tidak dapat pulih dengan cepat, setidaknya itu akan mempersingkat waktu pemulihan hingga puluhan kali lipat. Jiu Zhongsheng terkejut saat mengetahui asal muasal setetes darah Dao Zu ini. Kemudian dia dipenuhi rasa terima kasih kepada Xu Fang. Harta yang begitu berharga dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Jangankan kakak laki-laki dan adik laki-laki, bahkan orang tua dan saudara, kultifator biasa tidak akan memberikannya kepada orang lain. Kemurahan hati Xu Fang membuat Yin Potian dan para penggarap gunung Jiu Zhongsheng sangat mengaguminya. Hubungan mereka dengan Xu Fang menjadi lebih dekat. Setelah meninggalkan gunung Jiu Zhongsheng, dalam perjalanan, Yin Potian mengirimkan pesan kepada Xu Fang. Adik laki-laki, balai hukuman baru saja mengeluarkan dekrit bahwa setiap penguasa gunung di gunung mendalam barat harus menyelesaikan misi sekte dalam waktu 50 ribu tahun. Tahukah kamu tentang ini? Bukankah dulu pernah ada keputusan seperti ini? Kali ini berbeda. Bahkan kakak laki-lakimu harus menyelesaikan misi kali ini. Jika tidak, kamu akan dihukum berat. Terlebih lagi, setiap misi tidaklah sederhana. Jadi begitu. Kamu harus berhati-hati. Punishment Hall pasti akan mengincarmu ketika mereka menugaskan misi. Jangan khawatir. Misi di alam ilahi mendalam barat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Cahaya ilahi Yin Potian menyapu Xu Fang. Baru kemudian dia menyadari bahwa aura Xu Fang telah mencapai tahap tengah alam Dao Void. Dia kaget dan terpana. Adik laki-laki, kamu sudah maju lagi begitu cepat. Xu Fang tersenyum. Saya hanya beruntung. Yin Potian menghela nafas lagi dan lagi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saat Anda memperjuangkan harta karun di Primal Chaos Tide, Anda dapat melukai Dao Sein sebagai kultifator Dao Void Realem tingkat rendah. Sekarang setelah kamu naik satu level, bahkan kakak seniormu pun akan kesulitan mengalahkanmu. Apalagi Western mendalam, hanya ada sedikit ahli di seluruh dunia manusia yang dapat melakukan apapun terhadap Anda. Setelah berpisah dari Yin Potian, Xu Fang kembali ke Strain Silence Peak. Perasaan terdesak di hatinya semakin kuat. Pertama, dia mengumpulkan bawahannya di aula utama Strain Silence Peak dan memberitahu mereka tentang situasi di alam ilahi Jiuksuan dan alam ilahi mendalam barat. Ketika mereka mendengar bahwa alam ilahi mendalam selatan telah diserang oleh ras asing, ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Tidak ada seorang pun yang akan selamat jika sarangnya dijungkir balikkan. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir dan panik? Xu Fang mengeluarkan semua jenis sumber daya, harta karun, dan fata morgana waktu dengan ketinggian berbeda untuk dikembangkan oleh bawahannya. Dalam keadaan seperti itu, setiap orang merasakan tekanan yang sangat besar dan mulai melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan mengikuti Xu Fang, mereka memiliki suan bau yang tidak dimiliki oleh pembudidaya lainnya. Sumber daya budidaya mereka juga tidak dapat dicapai. Jika mereka tidak berkultivasi dengan rajin, mereka tidak hanya akan mengecewakan Xu Fang, mereka juga akan mengecewakan diri mereka sendiri. Setelah membuat pengaturan untuk para kultivator di bawah komandonya, Xu Fang terus membenamkan dirinya dalam kultivasi, didorong oleh rasa urgensi yang kuat. Adapun misi dari Punishment Hall, dia terlalu malas untuk memperhatikannya untuk saat ini. Xu Fang memasuki kediaman gua. Tubuh utamanya duduk bersila dalam formasi dan mulai mengolah kitab suci tanpa batas jiuksuan. Saat dia memahami fata morgana waktu, kitab suci tanpa batas jiuksuan berhasil menembus ke tingkat ke-6. Dia masih perlu memahaminya lebih jauh. Pada saat yang sama, ia mengembangkan teknik dan abicina lainnya. Ketika levelnya meningkat, dia memperoleh wawasan berbeda mengenai teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, solusi misterius surga, teknik dao hitam yang ekstrim, segel 10 arah tuanku, roda surgawi tanpa bentuk, dan teknik serta abicina lainnya. Dia juga perlu berkultivasi lebih jauh untuk meningkatkan kekuatannya. Kemudian, Xu Fang melepaskan tubuh mantra nasib ungu dan mengeluarkan cincin baja suan bau dari istana dao. Harta karun ini adalah suan bau kelas kerajaan Hulingi. Itu disebut roda astral surgawi Rui. Harta karun ini dapat memenjarakan musuh yang kuat dan memindahkan mereka sesuai keinginannya. Itu sangat kuat dan aneh. Sekarang setelah Hulingi meninggal, harta karun itu secara alami menjadi barang tanpa pemilik. Xu Fang berencana untuk menyatu dengannya. Ketika saatnya tiba, dia akan memiliki teknik ampuh lainnya. Pertama, dia melepaskan gas ungu yang menyelimuti suan bau dan menekan jiwa asli harta karun itu. Kemudian, Xu Fang melepaskan ledakan energi primordial. Pada saat yang sama, dia memisahkan seutas kesadaran dan darahnya yang meresap ke dalam cincin baja. Pada awalnya, roda astral surgawi Rui sangat tahan. Di bawah penindasan tubuh mantra nasib ungu, jiwa asli tidak punya pilihan selain menyerah energi, darah, dan kesadaran Xu Fang dengan mudah masuk. Kemudian, tiba waktunya untuk menyatu dengan Xu An Bao dan menguasai formasi. Dengan kerja sama jiwa asli, menyatu dengan Xu An Bao kelas kerajaan ini tidaklah terlalu sulit. Setelah menyerap roda astral surgawi Rui ke dalam istana Dao dan terus menyatu dengannya, Xu Fang mulai menghadapi Xu An Bao lainnya dengan sekuat tenaga. 3075 Lampu Panjang Umur Xu Fang telah mengetahui nama harta karun surgawi purba ini dari penguasa. Meski namanya agak norak, namun mengungkapkan semacam transendensi dan semacam dominasi tertinggi. Ras manusia di alam para dewa Jiuksuan dan ras alien yang tak terhitung jumlahnya dalam kekacauan memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa hidup selamanya? Bahkan jika itu adalah ahli Dao Xu atau eksistensi tertinggi yang telah melampaui Dao Xu dan memahami esensi sebenarnya dari dao besar budidaya, mereka paling banyak bisa hidup sedikit lebih lama daripada kultifator biasa, tapi itu jelas bukan keabadian sejati. Lampu ini disebut Lampu Panjang Umur Harta karun surgawi purba adalah harta tertinggi yang lahir dari asal mula kekacauan. Bahkan seorang ahli Dao Xu belum tentu memiliki harta karun sebesar itu. Apalagi harta karun ini disebut Lampu Panjang Umur, yang menunjukkan betapa luar biasa harta karun itu. Berkat pengumuman penguasa, Xu Fang juga menawarkan Lampu Panjang Umur kepada dunia luar. Selain itu, ketika Lampu Panjang Umur meletus dari gelombang kekacauan, semua orang melihat harta karun ini dan tahu bahwa harta itu belum lengkap. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan berebut dan masalah apa yang akan ditimbulkannya pada Xu Fang. Tidak mudah untuk menyatu dengan harta karun ini. Xu Fang sangat berhati-hati. Dia juga tahu bahwa meskipun dia memiliki tubuh Dharma Takdir Ungu dan Roh Ki Dharma Ungu, menyatu dengan harta karun surgawi primordial bukanlah tugas yang mudah. Pertama, dia menggunakan tubuh Dharma Roh Primordialnya untuk membuat lapisan formasi susunan di gua tempat tinggalnya. Kemudian, dia menggunakan Ki Primordial sebagai energi untuk memadatkan penghalang lain. Meski begitu, Xu Fang masih merasa tidak nyaman. Dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finesse, yang terjalin di sekelilingnya untuk membentuk lapisan pertahanan yang kuat. Kemudian, dia melepaskan serangga pemakan surgawi. Jika tidak berhasil, dia hanya bisa membiarkan serangga pemakan surgawi melahap harta karun surgawi primordial dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah melakukan semua persiapan menyeluruh ini, Xu Fang mengeluarkan harta perunggu yang diperolehnya dari gelombang kekacauan. Badan Dharma Nasib Ungu mengeluarkan Ki Ungu yang menyelimuti harta perunggu. Harta karun itu tidak bergerak sama sekali, yang membuat Xu Fang merasa lega. Baru setelah itu, dia dengan hati-hati mengukurnya. Harta karun ini terlihat seperti terbuat dari perunggu, namun memancarkan aura kuno dan perubahan-perubahan. Itu ditutupi dengan tanda surgawi dan tanda ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya terbentuk secara alami, dan sedikit mirip dengan kitab suci tak terbatas Jiuksuan. Mereka asing dan misterius, dan mengandung kedalaman daus surga yang tak terbatas. Xu Fang melirik lagi ke tanda surgawi dan tanda dewa, yang membuatnya merasa pusing. Jiwa asalnya akan tersedot ke dalam. Binatang ilahi yang membentuk harta karun itu tampak sedikit seperti naga ilahi, sedangkan burung ilahi lainnya sangat mirip dengan phoenix ilahi. Itu sangat hidup, seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang telah disegel. Setiap sisik binatang ilahi dan setiap buru burung ilahi mengandung makna mendalam dan aura yang tak ada habisnya. Xu Fang mengeluarkan lentera langit pengikat takdir. Bas, bas gelombang. Kedua harta karun itu secara bersamaan mengeluarkan getaran yang mengejutkan, menyebabkan jiwa Xu Fang bergetar, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran dalam sekejap. Kemudian, kedua harta karun itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi lampu minyak perunggu yang ditopang oleh binatang dewa dan burung dewa. Itu tanpa cacat, alami, dan tanpa cacat. Bang! Lampu minyak menghancurkan gas ungu di sekitarnya dan melesat ke udara. Untungnya, Xu Fang telah membelenggu ruang sekitarnya. Lampu panjang umur menabrak belenggu tanaman merambat raja darah yang menusuk surga, dan menampakkan dirinya. Bang! 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 Lampu panjang umur menabrak tanaman merambat raja darah yang menusuk surga beberapa kali dan menciptakan sebuah lubang. Kemudian, ia menabrak pesona yang dibentuk oleh kiprimordial. Pesonanya bergetar hebat, tapi tidak pecah. Itu memukul mundur lampu panjang umur. Saat ini, Xu Fang juga sudah sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan marah. Dia dengan cepat mengaktifkan avatar nasib ungu dan melepaskan awan ungu untuk menyelimuti lampu panjang umur lagi. Pada saat yang sama, roh kidarma ungu di avatar jalan surga juga melepaskan kehebatannya untuk mengendalikan suan bau. Baru pada saat itulah lampu panjang umur dibelenggu lagi. Xu Fang menyeka keringat di dahinya, merasa lega sekaligus takut. Jika dia tidak bersiap sebelumnya, lampu panjang umur akan lolos. Kalau begitu, sudah terlambat untuk menyesal. Selanjutnya, Xu Fang memadatkan sebuah pemikiran dan mengirimkannya ke ruang dalam lampu panjang umur. Setelah Xu Fang mendapatkan lampu langit pengikat takdir dari dewa penguasa Jin Suan, dia mencoba menggabungkannya, namun dia tidak dapat memasuki ruang dalamnya. Sekarang, Xu Fang mengerti. Itu karena lampu panjang umur tidak lengkap, dan roh primordial telah menyegel dirinya sendiri. Kesadarannya secara alami tidak dapat memasuki ruang batinnya. Bes! Awan ungu mendesak lampu panjang umur untuk melepaskan suan guang biru, yang menyerap awan ungu. Pikiran Xu Fang mengikuti awan ungu menuju angkasa yang luas. Ruang ini sangat luas, dengan lapisan karakter dewa misterius melayang di mana-mana. Aura primal chaos yang misterius dan kosong melayang melalui ruang ini, memberi Xu Fang perasaan bahwa dia telah memasuki dunia abadi. Membelanjakan. Bola cahaya api tiba-tiba muncul dari kedalaman ruang ini. Aura menakjubkan menyapu, menghalangi awan ungu dan pikiran Xu Fang. Ini adalah nyala lentera yang berkelap-kelip, memancarkan aura dingin, misterius, dan abadi. Terlebih lagi, Xu Fang dapat merasakan bahwa nyala lentera ini masih memiliki kesadarannya sendiri. Jelas sekali, ini adalah roh primordial dari lampu panjang umur. Pikiran Xu Fang melihat ke arah nyala lentera dan berkata, kamu adalah roh primordial lampu panjang umur. Saya Xu Fang dari umat manusia. Kamu berada di tanganku saat ini, jadi kamu dan aku ditakdirkan untuk terhubung oleh takdir. Kamu akan menjadi hartaku. Saya harap Anda mau bekerja sama dengan saya atas inisiatif Anda sendiri untuk menyatu dengan lampu panjang umur. Anda. Nyala lentera berkedip-kedip dengan cepat, menjelma menjadi sosok seorang wanita. Dia tidak terlihat terlalu tua, dan sosoknya kabur dan sangat misterius. Bentuk kehidupan tingkat rendah yang lemah, kamu pikir kamu bisa menjadi tuanku. Saya lahir dari asal primal chaos. Hak apa yang dimiliki makhluk hidup lemah sepertimu untuk menjadi tuanku? Roh primordial lampu panjang umur berbicara dengan suara sedingin es, nada suaranya penuh dengan rasa jijik. Dia meremehkan Xu Fang. Kalau bukan karena aku, kamu masih belum lengkap. Akulah yang membuatmu lengkap. Kenapa aku tidak bisa menjadi tuanku? Meskipun saya lemah sekarang, saya pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas umat manusia di masa depan. Kenapa aku tidak bisa menjadi tuanku? Meskipun kamu telah membuatku lengkap, kamu masih jauh dari memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Budak acak manapun dari tuanku sebelumnya sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih kuat darimu. Katakan padaku, apa hakmu untuk mengendalikanku? Tuanmu sebelumnya, saya tidak berharap Anda memiliki master sebelumnya. Meski begitu, dia sudah lama meninggal. Jika tidak, Anda tidak akan terbagi menjadi dua bagian dan menjadi tidak lengkap. Karena kamu ada di tanganku, kamu harus tunduk padaku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menggunakan cara yang keras. Berbicara tentang ini, Xu Fang punya perasaan aneh. Dia seperti seorang gangster yang memaksa wanita. Jika mereka tidak tunduk, dia akan menggunakan cara yang keras. Bahkan seorang kultifator sekuat Dao Su pun tidak bisa membuatku tunduk dengan cara yang keras, apalagi manusia lemah sepertimu. Tinggalkan tempatku. Roh primordial lampu panjang umur meraung dengan mendominasi. Nyala lampu tiba-tiba menyala seperti bunga yang meledak. Itu meledak dengan kekuatan Dao Surgawi, menghancurkan kesadaran Xu Fang dan Ki Ungu. Xu Fang sangat marah. Dia telah memperoleh harta karun Surgawi purba dengan susah payah. Bukan saja dia tidak mampu untuk tunduk, tapi kesadarannya telah terhapus. Dia merasa seperti seorang bujangan yang telah menabung separuh hidupnya dan menghabiskan uangnya untuk membeli seorang istri cantik. Ketika dia pergi untuk mewujudkan pernikahannya dengannya, istrinya tidak hanya menolak, dia bahkan mengusir bujangan itu dari kamar. Jika hal ini bisa ditoleransi, apalagi yang bisa ditoleransi. Xu Fang menggertakkan giginya. Tampaknya dia hanya bisa menggunakan cara yang keras untuk memaksa lampu panjang umur menyerah. Tubuh Dharma Nasib Ungu dan Roh Primordial Ki Ungu menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Kesadaran Xu Fang sekali lagi menembus ruang lampu panjang umur bersama dengan Ki Ungu yang bergulir. Aku tidak mengira seorang kultifator manusia lemah seperti mu punya beberapa trik. Kekuatanmu membuatku merasa sedikit terancam. Sayangnya, kekuatannya masih terlalu lemah. Jika itu adalah suan bau yang disempurnakan oleh kalian manusia, aku akan melakukannya. Tidak ada pilihan selain menyerah. Namun, saya adalah harta karun Surgawi yang ada bersama Dao Surgawi. Bagaimana Anda bisa menekan saya? Lampu panjang umur mencibir dengan nada menghina. Itu meledak dengan nyala api yang mengejutkan yang bertabrakan dengan Ki Ungu yang bergulir. Di dalam nyala api, ada aura Dao Surgawi yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Itu juga mengandung kekuatan mengejutkan yang dapat membakar semua kesadaran. Aura abadi dan tidak bisa dihancurkan membakar Ki Ungu Xu Fang lapis demi lapis, mengubahnya menjadi ketiadaan. Bahkan kesadaran dalam kesadaran Xu Fang terbakar menjadi ketiadaan. Xu Fang kehilangan kesadaran lagi. Wajahnya menjadi pucat sesaat, lalu kembali normal. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Dharma Nasib Ungu dan roh primordial Ki Ungu, yang dapat mengendalikan seluruh Suan Bao, tidak dapat melakukan apapun terhadap roh primordial lampu panjang umur. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Xu Fang mengertakkan gigi. Dia mendesak serangga pemakan Surgawi untuk menerkam lampu panjang umur. Yang paling, yang paling, serangga pemakan Surgawi berbaring di atas lampu panjang umur dan mulai menggerogotinya. Namun, tidak mudah untuk melahap lampu panjang umur. Setelah setengah jam, serangga pemakan Surgawi hanya meninggalkan beberapa bekas gigi dangkal di lampu panjang umur. Harta karun Surgawi purba ini sungguh luar biasa. Bahkan serangga pemakan Surgawi tidak dapat melahapnya. Namun, jika diberi waktu yang cukup, serangga pemakan Surgawi cepat atau lambat akan melahapnya. Xu Fang merasakan kesadaran serangga pemakan Surgawi dan menyadari bahwa ia sangat bersemangat. Tampaknya semakin sulit sesuatu untuk dimakan, maka akan semakin bersemangat. Hal ini tidak mengherankan. Harta karun Surgawi primordial adalah harta karun yang lahir dari asal mula kekacauan. Serangga pemakan Surgawi memiliki kemampuan untuk melahap semua materi dan energi dan mengubahnya menjadi ki primordial. Wajar jika ia sangat tertarik dengan lampu panjang umur. Serangga pemakan Surgawi, aku tidak menyangka manusia lemah sepertimu akan mempunyai serangga aneh seperti itu. Hentikan, berhenti. Roh primordial lampu panjang umur mulai panik. Ia memancarkan pikirannya dari ruang batin. Xu Fang membuat serangga pemakan Surgawi berhenti melahap lampu panjang umur. Kemudian, dia mengirimkan pikirannya ke roh primordial lampu panjang umur. Sekarang kamu harusnya tahu betapa kuatnya aku, kan? Jika Anda tidak ingin dimangsa oleh serangga pemakan Surgawi saya, sebaiknya Anda tunduk dengan patuh. Huff, aku lebih baik mati daripada menyerah. Entah kamu membiarkanku pergi dan membiarkanku kembali ke kekacauan, atau kamu membiarkan serangga pemakan Surgawi melahapku. Aku tidak akan pernah melahapmu. Namun, roh primordial lampu panjang umur masih sangat keras kepala. Ia tidak punya niat untuk mengirimkan sama sekali. 3076 Tanpa diduga, lampu panjang umur lebih memilih mati daripada menyerah. Xu Fang mengerutkan alisnya. Bagaimana dia sanggup menghancurkan harta karun Surgawi purba sampai saat-saat terakhir? Itu adalah harta karun Surgawi purba. Jika dimakan oleh kumbang penelan Surgawi, paling banyak ia akan menghasilkan ki primordial. Bagaimana Xu Fang tega melakukan itu? Roh asli lampu panjang umur jelas telah mengetahui niat Xu Fang, jadi dia tidak takut sama sekali. Tidak ada cara lain. Sepertinya aku hanya bisa kehilangan sebagian umurku. Xu Fang hanya bisa menggunakan pilihan terakhirnya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi Setiap kali dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi, dia akan kehilangan sebagian besar umurnya. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami rasa sakit seperti itu. Oleh karena itu, Xu Fang tidak akan menggunakan kartu truf ini sampai akhir. Untuk mendapatkan harta karun Surgawi primordial, Xu Fang berusaha sekuat tenaga kali ini. Avatar Amanat Surgawi keluar dari Istana Dao dan memasuki ruang lampu panjang umur tanpa halangan apapun. Roh asli lampu panjang umur tidak dapat melihat keberadaan avatar Amanat Surgawi milik Xu Fang, namun ia merasakan aura takdir yang sangat halus. Ia langsung terkejut. Kekuatan macam apa itu? Huh, tidak peduli kekuatan macam apa itu? Eksistensi tingkat rendah yang tidak penting sepertimu tidak bisa membuatku tunduk. Saya mengendalikan takdir dan mengendalikan rahasia Surgawi. Jika saya dihancurkan, semuanya akan hancur. Avatar Amanat Surgawi meletus dengan kekuatan tertinggi dari hukum takdir. Rune Dao diluncurkan, terbakar dengan flame of destiny yang misterius. Itu melonjak seperti tsunami dan langsung menyelimuti lampu panjang umur. Kultifator manusia, kamu harus menyerah sepenuhnya. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Jika bukan karena fakta bahwa aku baru saja menyatu menjadi satu dan masih dalam kondisi lemah, aku dapat dengan mudah melahap jiwamu dan pergi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bertindak begitu sombong di hadapanku lagi dan lagi? Roh asli lampu panjang umur masih berteriak sembarangan, tidak menyadari bahaya fatal yang sedang mendekat. Namun, pada saat berikutnya, flame of destiny membakar roh asli yang seperti lampu selapis demi selapis. Ah, kekuatan macam apa itu? Itu benar-benar dapat menghapus keberadaanku dan menekan keinginanku. Di tengah jeritan menyedihkan dari roh asal, nyala api yang awalnya setinggi manusia dengan cepat menyusut hingga setinggi setengah orang, dan nyala api juga menjadi redup dan putus asa. Terlebih lagi, kekuatan takdir yang tertinggi memaksa roh primordial untuk tunduk pada keinginan Sufang. Meski tidak mau menyerah, ia tidak punya pilihan selain berlutut di hadapan Sufang. Bayangan lentera itu bergetar. Pada saat ini, avatar takdir Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan takdir ilahi untuk menutup bola api dengan rat. Sekarang, semuanya berada di luar kendali Yuan Ling. Dia dengan patuh mendengarkan instruksi Sufang, dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sufang mengupas esensi darahnya dan meresap ke dalam lampu panjang umur, menyebar ke setiap sudut. Lampu panjang umur, apakah kamu masih belum mau tunduk? Sufang dengan dingin berteriak pada Yuan Ling. Aku tidak akan tunduk meski aku mati. Ah, bukannya aku tidak mau menyerah, tapi ada tanda yang ditinggalkan oleh mantan majikan di tubuhku. Sisa wasiatnya mempengaruhiku, jadi aku tidak bisa tunduk untukmu, suara Yuan Ling bergetar. Mantan master benar-benar meninggalkan sebuah merek. Sufang kaget dan tertegun. Kesadarannya segera menembus ke dalam lentera. Benar saja, dia menemukan bola cahaya hitam yang ukurannya hanya sebesar telur. Di dalam bola cahaya, ada sosok berpakaian hitam duduk bersilah. Matanya tertutup rapat, dan dia tidak bergerak. Dia sudah kehilangan kesadarannya. Tidak peduli siapa kamu, dan tidak peduli ahli macam apa kamu di masa lalu, karena kamu sudah jatuh, meninggalkan merek ini tidak ada artinya. Aku tidak akan sopan lagi. Avatar takdir segera mengaktifkan segel di sekitar Yuan Ling. Itu menembus ke kedalaman dan melilit bola cahaya hitam. Setelah ledakan terbakar, cahaya dan sosok berpakaian hitam di dalamnya musnah. Kemudian, Su Fang menggunakan segel tersebut untuk meninggalkan roh primordialnya dan tanda takdirnya dalam kesadaran Yuan Ling. Dengan cara ini, Su Fang setara dengan sepenuhnya mengendalikan harta karun surgawi primordial ini. Apakah kamu bersedia tunduk padaku sekarang? Su Fang memandang Yuan Ling dari lentera panjang umur dan berkata dengan suara yang agung. Tuan, mulai sekarang, aku adalah bagian dari dirimu. Kehendakmu adalah segalanya bagiku. Lentera itu melompat dan menjelma menjadi sosok wanita lagi. Dia berlutut dan bersujud pada Su Fang. Huh, sepertinya kamu juga suka menggunakan cara yang keras. Su Fang mendengus dingin, melihat Yuan Ling yang sangat sombong tadi, dan sekarang menjadi sangat patuh dan patuh, dia sangat senang. Bukannya aku tidak mau tunduk sebelumnya, tapi merek yang ditinggalkan oleh mantan majikan mempengaruhi kesadaranku, memaksaku untuk tidak tunduk padamu, Tuan. Begitu, izinkan saya bertanya, Anda disebut lentera panjang umur. Apa kemampuan utama Anda? Inilah yang paling dikhawatirkan Su Fang. Setelah guru menyatu dengan bawahan ini, bawahan ini setara dengan tubuh Dharma Guru. Bawahan ini memiliki dua kemampuan utama. Yang pertama membuat jiwa guru abadi, dan yang lainnya melahap jiwa. Jiwa yang abadi, takdir yang tidak bisa dihancurkan. Melahap jiwa. Mata Su Fang berbinar. Jiwa yang abadi, takdir yang tidak bisa dihancurkan, berarti seseorang bisa hidup selamanya. Bahkan jika tubuh fisik seseorang hancur dan istana dao seseorang hancur, itu tidak berarti kematian. Tidak heran harta karun surgawi primordial ini bisa disebut umur panjang. Jiwa yang abadi, memang abadi. Namun, Su Fang tetap tenang dan terus bertanya, karena aku memilikimu, aku dapat memiliki jiwa yang abadi dan takdir yang tidak dapat dihancurkan. Lalu bagaimana mantan majikanmu meninggal? Tuan, Tuan sebelumnya dari bawahan ini tidak mati. Tuan, tolong dengarkan penjelasan bawahan ini. Yuan Ling dari lentera panjang umur menjelaskan kepada Su Fang. Lentera panjang umur memiliki kemampuan yang kuat untuk melahap jiwa. Itu sangat mendominasi. Ia menggunakan jiwa majikannya sebagai sumbu dan jiwa yang dimakannya sebagai minyak, membuat jiwa majikannya abadi. Selama lentera panjang umur diaktifkan, jiwa semua makhluk hidup akan dimakan dan diubah menjadi minyak untuk lentera panjang umur, memperkuat jiwa asli Sang Master. Adapun seberapa kuatnya, itu tergantung pada budidaya tuannya. Dengan alam kekosongan dao tingkat menengah Su Fang, dia bisa melahap jiwa semua makhluk hidup dalam radius 10.000 mil. Tentu saja, lentera panjang umur tidak dapat melahap makhluk hidup yang sangat kuat. Bukan karena lentera panjang umur tidak cukup kuat. Hanya saja lentera panjang umur menggunakan jiwa asli Sang Master sebagai sumbunya. Jika musuh terlalu kuat, sumbunya akan terbakar menjadi abu. Lentera panjang umur melahap jiwa makhluk hidup, membuat tuannya menjadi sangat kuat dan mendapatkan kemampuan jiwa abadi. Tidak peduli seberapa kuat keterampilannya, itu tidak bisa membunuh jiwa atau menghapus takdir. Ketika jiwa aslinya cukup kuat, bahkan jika tubuh fisiknya hancur, lentera panjang umur tidak akan padam. Hal ini dapat memastikan bahwa tuannya tidak akan mati dan masih memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Namun, kemampuan lentera panjang umur ini memiliki keterbatasan yang besar. Jika kultivasi Sang Master tidak cukup, seringnya aktifasi lentera panjang umur untuk melahap jiwa akan menyebabkan jiwa Sang Master kehilangan emosi dan kesadarannya. Terlebih lagi, setiap kali lentera panjang umur diaktifkan, itu akan membakar jiwa tuannya. Meski tidak menimbulkan bahaya apapun, itu akan membuat jiwa tuannya lebih kuat. Proses ini sangat menyakitkan dan tidak dapat dijalani tanpa kemauan yang kuat. Karena majikanmu sebelumnya tidak mati, di mana dia sekarang? Guru, guru saya sebelumnya melampaui puncak yang dapat dicapai oleh para kultivator. Dia hidup berdampingan dengan daus surgawi dan memperoleh keabadian sejati, bukan kematian sejati. Cara hidup majikanku sebelumnya jauh melampaui imajinasimu. Untuk hidup berdampingan dengan daus surgawi yang halus dan menjadi keberadaan abadi, ini adalah keabadian sejati. Su Fang akhirnya memahami arti sebenarnya dari keabadian. Untuk menjadi eksistensi yang hidup berdampingan dengan daus surgawi, secara alami ia abadi. Su Fang menyadari bahwa puncak kultivasi mungkin adalah keberadaan dalam keadaan seperti itu. Namun, ketinggian ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami Su Fang saat ini. Dia sekarang hanyalah seorang penggarap alam void dao dan dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di antara umat manusia. Namun, dia masih berada ribuan mil jauhnya dari puncak dao besar yang sebenarnya. Sungguh konyol memikirkan hal ini sekarang. Saya mengerti. Di bawah bimbingan roh asal, kesadaran Su Fang menjelajahi seluruh ruang internal harta karun ajaib. Kemudian, dia menyedot lampu panjang umur ke dalam istana Tao dan menyimpannya di ruang pusaran air di istana Tao. Dia terus memadukan dan menguasai formasi. Dia memiliki harta karun lain yang tiada taranya. Ini adalah harta karun surgawi purba. Ketika dia sepenuhnya menyatu dengan lampu panjang umur dan terus berkultivasi, dia akhirnya bisa berkultivasi menjadi tubuh Dharma Su Fang yang lain. Lampu panjang umur bukan hanya kartu truf yang menyelamatkan nyawa, tapi juga memiliki kemampuan mendominasi untuk melahap jiwa. Namun, dia tidak bisa menggunakannya terlalu sering. Su Fang tidak akan menggunakan kemampuan ini sampai saat-saat terakhir. Jika dia akhirnya kehilangan emosi dan kesadarannya, meskipun dia tidak mati, apa bedanya dengan kematian? Tidak mudah untuk menyatu sepenuhnya dengan lampu panjang umur. Dia tidak hanya perlu menyatu dengan darah, dia juga perlu menyatu dengan jiwanya sendiri dan mengubah jiwanya menjadi sumbu lampu panjang umur. Kemudian, ia dapat melahap jiwa makhluk hidup dan menggunakan jiwa lain sebagai minyak pelita, agar nyala api jiwanya tidak pernah padam. Dalam gelombang kekacauan kali ini, dia memperoleh dua harta karun, roda biduk surgawi Ruyi dan lampu panjang umur. Dia juga memperoleh Fata Morgana waktu dalam jumlah besar dan menukarnya dengan harta dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya melalui transaksi. Selain itu, Su Fang maju ke alam Middle Dao Void. Sebelum malapetaka turun, kekuatan Su Fang secara keseluruhan mengalami peningkatan besar. Tekanan di hatinya sedikit berkurang. Setelah berlalunya waktu, Su Fang berkultivasi di tempat tinggalnya selama 20 ribu tahun dan akhirnya menstabilkan budidayanya pada keadaan normal alam kekosongan Dao Tengah. Memahami Fata Morgana waktu menyebabkan budidaya sutra tanpa batas jiuksuan oleh Su Fang juga meningkat seiring dengan itu. Alam tingkat ke-6 mencapai puncak penguasaan. Roda biduk surgawi Ruyi juga digabungkan oleh Su Fang dan dapat melepaskan lebih dari separuh kekuatannya. Kekuatan yang dilepaskan bahkan lebih mencengangkan dibandingkan di tangan Huling Yi. Gui Gui, Heaven Piercing Blood King Fin, Heaven Devoring Insects juga semuanya mengalami peningkatan yang cukup besar. Para pembudidaya di bawah komando Su Fang juga meningkat secara mengejutkan. Terutama King Yu dan Bai Ling, di bawah perawatan khusus Su Fang, peningkatan mereka bahkan lebih mencengangkan. Saat ini, mereka sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dao Realem-Realem. Sudah waktunya pergi ke Punishment Hall dan menerima misinya. Su Fang merasa jika dia melanjutkan budidaya pengasingan tertutup, akan sangat sulit untuk mencapai kemajuan pesat lagi. Bencana dunia manusia sudah mulai melanda. Su Fang sangat ingin meningkatkan kekuatannya sekarang. Hanya mengandalkan budidaya pengasingan tertutup saja tidak cukup. 3077 Memekik Gelombang Su Fang keluar dari kehampaan dan tiba di luar penghalang di atas puncak utama. Su Fang mengeluarkan token yang lebih tua. Setelah mengaktifkannya, ia mengeluarkan cahaya mistik yang melintas di penghalang. Penghalang puncak utama secara otomatis membuka sebuah lorong, dan Su Fang masuk. Dia tiba di depan Aula Hukuman. Aula Hukuman dipenuhi orang. Mereka semua adalah para penggarap gunung misteri barat yang telah menjalankan misi mereka. Su Fang memperhatikan bahwa para penggarap gunung misteri barat semuanya sedang terburu-buru. Ekspresi mereka serius dan mereka tampak gugup dan sibuk. Paman bela diri Su Fang. Ketika Su Fang memasuki Aula Utama, beberapa kultifator mengenalinya dan memberi hormat. Ada juga seorang kultifator yang berlutut dengan hormat. Itu adalah murid dari petapa anggur, Ling Xiaozi. Bagaimana luka kakak senior Wayne Sage? Su Fang bertanya pada Ling Xiaozi. Ini semua berkat bantuan paman bela diri Su Fang. Sebagian besar luka guru telah pulih. Ling Xiaozi menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Wayne Sage adalah langit dari Wayne Sage Peak. Begitu langitnya runtuh, para penggarap puncak sage anggur pasti tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Ling Xiaozi tentu saja sangat berterima kasih kepada Su Fang. Di masa lalu, karena senioritas Su Fang, Ling Xiaozi tidak punya pilihan selain menghormati Su Fang. Sekarang, karena kekuatan Su Fang dan karakter Su Fang, Ling Xiaozi menghormati Su Fang dari lubuk hatinya. Itu bagus. Mendengar bahwa Wayne Sage baik-baik saja, Su Fang juga menghela nafas lega. Kembali ke wilayah ilahi mendalam timur, petapa anggur telah berulang kali melindungi Su Fang dan bahkan memberinya tiga jimat rune. Mereka memainkan peran besar di saat-saat genting dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Terlebih lagi, Su Fang sendirian di gunung misteri barat dan hanya petapa anggur yang dekat dengannya. Tentu saja, dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Su Fang terus bertanya, kamu di sini untuk menjalankan misi? Ya. Ling Xiaozi kemudian perlahan menjelaskan situasi terkini dari domain ilahi mendalam barat kepada Su Fang. Ternyata, setelah alam ilahi mendalam selatan diserang oleh ras asing, seluruh dunia manusia berada dalam keadaan panik dan kacau. Bahkan alam ilahi mendalam barat pun tidak terkecuali. Tidak ada yang tahu dari mana rumor itu berasal, tetapi dikatakan bahwa Dauzu dari Sisuan telah terluka parah selama pertempuran di wilayah ilahi mendalam selatan. Dia harus mundur dari pertempuran di tengah jalan dan sudah memasuki usia senja. Saat rumor menyebar, moral para penggarap alam ilahi mendalam barat anjok. Meskipun ras asing belum menyerang alam ilahi mendalam barat, mereka sudah mulai menyusup ke alam ilahi mendalam barat. Ditambah dengan kekuatan jahat dan bandit yang merajalela di alam ilahi mendalam barat, pegunungan mendalam barat berada di ambang kehilangan kendali di atas seluruh alam ilahi mendalam barat. Gunung Misteri Barat terus mengirimkan para ahli untuk berpatroli dan menekan situasi. Baru pada saat itulah mereka berhasil mengendalikan situasi. Hampir semua penggarap Gunung Misteri Barat memiliki misi, atau mereka akan menghadapi hukuman berat dari Punishment Hall. Ling Xiao bertanya, Paman Beladiri, apakah kamu di sini untuk menjalankan misi juga? Jika saya bisa pergi bersama Paman Beladiri, misinya pasti akan sangat mudah. Su Fang menganggup dan berkata, Benar. Jika misi ini membutuhkan bantuan, kamu dapat mengikuti saya. Ling Xiao terkejut sekaligus gembira. Dalam situasi saat ini, sangatlah berbahaya untuk keluar untuk menyelesaikan misi. Cedera dan kematian adalah hal biasa selama misi. Dengan kekuatan Su Fang, tidak hanya aman untuk pergi bersamanya, misinya juga akan diselesaikan dengan mudah. Su Fang memasuki Aulah Hukuman dan dibawa ke bagian dalam istana oleh seorang kultifator. Wakil Ketua Aulah Hukuman secara pribadi menerima Su Fang. Wakil Ketua Aulah Hukuman juga merupakan ahli yang kuat di puncak alam Dao Void atas. Biasanya, Penatua Agung tidak muncul, jadi dia menangani semua urusan Aulah Hukuman. Di Pegunungan Misteri Barat, dia juga merupakan orang kuat yang memiliki otoritas besar. Karena insiden gelombang kekacauan, para tetua dan penggarap Aulah Hukuman telah dipermalukan oleh Su Fang. Tentu saja, tidak ada yang memperlakukan Su Fang dengan baik. Namun, Wakil Ketua Aulah mengubah sikap bermartabat dan dinginnya yang biasa dan tersenyum pada Su Fang. Saya hanya khawatir tentang kurangnya tenaga kerja. Saya tidak menyangka Penatua Su Fang akan mengambil inisiatif untuk menerima misi tersebut. Anda telah memberikan bantuan yang besar kepada Punishment Hall. Punishment Hall memiliki misi yang hanya dapat diselesaikan oleh Dao Science. Secara kebetulan, Pegunungan Misteri Barat tidak memiliki Dao Science untuk dikirim. Penatua Su Fang datang pada waktu yang tepat. Hanya Dao Science yang bisa melakukannya. Su Fang tersenyum malu. Tentu saja, dia tidak akan bingung dengan sikap Wakil Ketua Aulah. Dia segera menolak, saya, Su Fang, hanya berada di alam Dao Void Tengah. Saya masih jauh dari Dao Sain. Saya tidak dapat menjalankan misi Dao Sain yang ditugaskan oleh Wakil Kepala Aulah kepada saya. Alam Kekosongan Dao Tengah. Ekspresi Wakil Ketua Aulah sedikit berubah. Dia melirik Su Fang dan ekspresi terkejut muncul di matanya yang dalam. Selama gelombang kekacauan, Su Fang hanya berada di alam Dao Void yang lebih rendah dan bahkan belum mencapai puncak alam Dao Void yang lebih rendah. Hanya puluhan ribu tahun telah berlalu dan Su Fang telah naik level. Bagaimana mungkin Wakil Ketua Aulah tidak terkejut? Tampaknya Penatua Su Fang memperoleh kekayaan besar selama gelombang kekacauan. Wakil Ketua Aulah menghela nafas iri. Ketika Penatua Su Fang berada di alam Dao Void yang lebih rendah, Anda sudah memiliki kemampuan untuk melukai orang Su Cidao. Sekarang setelah Anda maju ke alam Dao Void Tengah, orang Su Cidao yang normal mungkin bukan tandingan Anda. Tampaknya misinya akan berhasil menjadi lebih mudah bagi Anda. Penatua Su Fang, Anda dapat melihat misinya sebelum mengambil keputusan. Wakil Ketua Aulah tersenyum sembarangan. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan gulungan batu giok. Kemudian, dia menyerahkannya ke Su Fang. Su Fang menangkap gulungan batu giok dan membaca informasi di dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Itu memang bukan misi yang berbahaya. Misinya juga sangat sederhana. Sebuah kekuatan besar yang disebut Enam Jalan Surga di wilayah Ilahi Suan Barat diserang oleh kekuatan jahat dan bandit. Orang-orang merasa putus asa, sehingga Gunung Suan Barat diminta untuk mengirim Ahli Dao Sein ke Enam Jalan Surga untuk jangka waktu tertentu. Enam Jalan Surga terletak di wilayah utara Domain Ilahi Suan Barat. Itu adalah kekuatan super yang dibentuk oleh Enam Kekuatan Besar setelah Domain Ilahi Suan Barat terguncang. Ia juga memiliki Ahli Dao Sein. Pakar Dao Sein dari Gunung Suan Barat diminta pergi karena mereka ingin menggunakan reputasi Gunung Suan Barat untuk menenangkan orang-orang dan mengintimidasi kekuatan jahat dan bandit. Meskipun Sufang bukan seorang Dao Sein, namanya telah mengguncang sembilan wilayah Ilahi yang mendalam selama gelombang surgawi kekacauan. Penampilannya sangat mengejutkan. Jika dia pergi, efeknya pasti akan jauh lebih baik daripada Dao Sein biasa. Wakil Ketua Istana menasihati, Tetua Sufang hanya perlu membawa seratus orang kultifator dari Gunung Suan Barat dan tinggal di surga enam jalan untuk jangka waktu tertentu. Jika singkat, bisa memakan waktu beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun. Jika lama setelah situasinya stabil, misi akan dianggap selesai. Anda tidak perlu mengambil misi lagi selama 50 ribu tahun ke depan. Sufang berpikir sejenak, lalu mengangguk. Karena olah hukuman sedang dalam masalah, saya, Sufang, secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya akan menerima misi ini. Wakil Kepala Istana sangat gembira. Penatua Sufang memang melihat gambaran besarnya. Anda dapat merekrut seratus pembudidaya dari Gunung Suan Barat dan mendaftar ke balai hukuman untuk menerima token. Selamat tinggal, Sufang. Sufang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Wakil Kepala Istana, lalu pergi karena malu. Tidak lama setelah Sufang pergi, cahaya ilahi muncul dari formasi dan berubah menjadi Penatua Hukuman pertama. Huh, Sufang, selama kamu berada di Gunung Suan Barat, akan ada hari di mana kamu akan jatuh ke tanganku. Penatua Hukuman pertama mendengus yang tidak bisa dijelaskan. Wakil Ketua Istana berkata dengan cemas, Tetua pertama, Sufang benar-benar luar biasa. Dia telah mencapai tahap tengah tahap dao void. Kekuatannya saat ini mungkin lebih kuat daripada orang suci dao biasa. Kekuatan jahat dari enam jalan surga dan alam bandit peti mati surgawi mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Tetua pertama mendengus. Para penggarap jahat dan bandit peti mati surgawi dari enam jalan surga mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Sufang, tetapi enam jalan surga dapat dengan mudah menghancurkan Sufang. Ekspresi Wakil Ketua Istana berubah. Tetua pertama, apakah maksudmu enam jalan surga akan menghianati Gunung Suan Barat? Benar, saya punya sumber informasi lain. Enam jalan surga jelas merupakan jebakan untuk menguburkan Sufang. Jika Sufang meninggal di enam jalan surga, apa yang harus kita lakukan saat Dao Zu datang untuk menyelidikinya? Tuan Dao Zu tidak berada di Suan Barat saat ini. Bahkan jika dia ada, dia tidak akan mampu menopang surga sendirian, apalagi menyelamatkan Sufang. Alam ilahi Suan Barat tidak jauh dari kehancuran. Selama kamu mengikutiku dengan setia, aku akan membawamu pergi dari tempat ini dan menuju tanah suci dunia lain, jauh dari bencana umat manusia. Terima kasih, Tetua pertama. Wakil Ketua Istana buru-buru berlutut dan bersujud kepada Tetua pertama. Awasi Sufang dan enam jalan surga. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan Sufang meninggalkan enam jalan surga hidup-hidup. Ya, Penatua pertama menginginkan Sufang. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Bukan aku yang menginginkan dia mati, tapi orang lain. Ini juga syarat bagiku untuk memasuki tanah suci dunia lain itu. Oleh karena itu, masalah ini harus ditangani dengan baik dan tanpa kesalahan. Jangan khawatir, Tetua pertama. Sufang kembali ke Aula Utama Aula Hukuman dan segera mengirimkan pesan kepada Ling Xiaosi, memintanya untuk merekrut seratus kultifator untuk menemaninya ke enam jalan surga. Dikatakan bahwa misinya adalah mengikuti Sufang ke enam jalan surga, dan misinya sangat sederhana. Siapa yang tidak berebut untuk itu? Begitu Ling Xiaosi menyebarkan berita tersebut, banyak pembudidaya segera datang. Pada akhirnya, Ling Xiaosi memilih seratus ahli. Kebanyakan dari mereka berasal dari Winsane Peak dan Heaven Breaking Peak. Ada selusin ahli Void Dao, dan sisanya adalah kultifator Dao Mendalam. Mereka akan mendaftar di Punishment Hall, menerima token misi, dan meninggalkan jejak Naschen Spirit di Aula. Hal ini untuk mencegah mereka dari kematian atau menghadapi bahaya di dunia luar. Punishment Hall akan dapat mendeteksinya dengan segera. Setelah mengirim seratus penggarap kembali untuk bersiap, Sufang kembali ke Strain Sealance Peak. Ia memilih beberapa ahli dari bawahannya, seperti Bai Ling, King Yu, Xiao Wanting, Wei Dao, dan lainnya. Mereka terutama pergi berlatih. Sekitar tiga bulan kemudian, seratus penggarap berkumpul di Strain Sealance Peak dan meninggalkan Western Mystery Mountain. Mereka melewati gerbang mendalam dan tiba di dunia material di luar gerbang mendalam. Melihat gerbang mendalam yang mengjulang tinggi dan megah, Sufang teringat apa yang terjadi ketika dia pertama kali tiba di Gunung Misteri Barat. Dia tidak bisa menahan senyum percaya diri. Ketika dia pertama kali tiba di Gunung Misteri Barat, dia hanyalah seorang kultifator Dao yang mendalam. Sekarang, dia telah menjadi ahli Dao Void tingkat menengah. Kekuatannya sebanding dengan ahli Dao Sein biasa. Tidak hanya kekuatannya, identitas dan status Sufang juga mengalami perubahan yang luar biasa. Saat itu, bahkan murid seperti Tian King dan Leng King Yue berani berada di atasnya dan bersikap sombong dan lalim di hadapannya. Sekarang, Sufang telah menjadi raksasa di Gunung Misteri Barat dan setara dengan para Biksu Dao. Bagaimana mungkin Sufang tidak bangga dengan pencapaian luar biasa tersebut? Ayo pergi ke enam jalan surga. 3078. Di dunia pesawat yang suram, seluruh dunia diselimuti kabut dan dipenuhi aura mematikan dan jahat. Dari waktu ke waktu, aliran udara mengalir, mengeluarkan suara menakutkan yang terdengar seperti jeritan roh jahat. Rasanya seperti seseorang telah memasuki neraka reinkarnasi yang legendaris. Ini adalah enam jalan langit di wilayah utara Domain Ilahi Mendalam Barat. Di sebidang tanah seluas seribu kilometer, ada belasan penggarap duduk bersila di atas tanah. Tanah itu tandus dan sunyi senyap. Para penggarap ini jelas berbeda dari para penggarap Domain Ilahi Mendalam Barat. Mereka mengenakan jubah abu-abu dan memancarkan aura suram. Penatu Waji, siapa yang dikirim oleh gunung mendalam barat untuk memperkuat langit enam jalan kita kali ini? Mengapa tidak ada satupun dari para tetua yang muncul? Seorang kultifator berjubah abu-abu bertanya pada lelaki tua terkemuka itu. Rambut lelaki tua itu berwarna kuning dan wajahnya kuning. Dia tampak seperti mayat kering, tetapi budidayanya luar biasa. Dia telah mencapai tahap tengah dari alam Dao Void. Orang tua kurus itu mendengus muram. Saya mendengar bahwa gunung mendalam barat hanya mengirim satu kultifator alam Dao Void tingkat menengah. Mengapa mereka membutuhkan para tetua untuk muncul? Itu sudah memberikan cukup banyak wajah pada gunung mendalam barat sehingga saya secara pribadi datang untuk menerimanya. Huff, gunung mendalam barat tidak menganggap serius langit enam jalan kita. Langit enam jalan sedang diserang oleh sekte licik kegelapan dan bandit peti mati surgawi. Situasinya kritis, tetapi mereka hanya mengirim satu alam Dao Void tingkat menengah petani. Gunung mendalam barat juga berada dalam situasi yang buruk. Sudah cukup baik bahwa mereka mengirim satu ahli alam Dao Void. Para penggarap gunung mendalam barat biasanya hidup seperti pangeran. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan para penggarap langit enam jalan kita? Saya rasa kultifator yang mereka kirim kali ini bukanlah seorang ahli. Dia mungkin akan kencing di celana saat melihat sekte licik kegelapan dan peti mati surgawi. Menurutku, mengapa enam jalan langit tidak bersekutu dengan sekte licik gelap dan peti mati surgawi dan menyerang dunia mendalam lainnya untuk memperluas kekuatan mereka? Mengapa mereka masih mendengarkan gunung mendalam barat? Para penggarap langit enam jalan lainnya berdiskusi dengan penuh semangat. Tiba-tiba gelombang. Deng dengungan-dengungan. Sebuah formasi di depan mereka melompat dan tiba-tiba melepaskan kekuatan distorsi spasial yang mengejutkan. Ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat. Orang-orang dari pegunungan mendalam barat ada di sini. Semuanya, tutup mulut. Orang tua kurus itu berteriak dengan dingin ke arah selusin petani dan berdiri. Dia melihat formasi dengan ekspresi hormat, tapi matanya dipenuhi dengan jijik. Wus, gelombang. Satu demi satu sosok melompat keluar dari formasi. Orang yang memimpin adalah Sufang. Sufang sedikit menenangkan dirinya, dan pulih dari ketidaknyamanan saat melewati gerbang mendalam. Lalu, dia menoleh. Melihat lingkungan yang keras, Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Saya adalah penatua enam jalan surga, dan saya menyambut para penguasa gunung misteri barat. Sufang memandang para penggarap enam jalan surgawi dan merasakan kehadiran kematian di aura mereka. Namun, mereka tidak mengembangkan dao kematian, melainkan reinkarnasi dao enam jalur yang unik. Ling Xiaozi mendengus dingin, betapa arogannya enam jalan surga. Untuk mendukung enam jalan surga, Gunung Hitam Barat menyuruh Tuan Sufang membawa kami ke sini. Namun, Anda hanya mengirimkan seorang tetua untuk menyambut kami. Dari orang tua kurus dan para penggarap enam jalan surga lainnya semuanya memandang Sufang. Jenius nomor satu jiuksuan dalam umat manusia, murid langsung dao zu sisuan. Jika ini tidak cukup untuk membuat para penggarap enam dao menghormatinya, siapa yang tidak akan menghormatinya setelah dia membunuh ahli puncak dao void seperti Hu Lingyi dan Feng Zhou di Chaos Tide dan melukai dao sein dari Imperial Divine Realm. Melihat betapa mudanya Sufang, para penggarap dari enam dao surgawi terkejut. Di saat yang sama, mereka juga merasa agak ragu. Bagi seorang kultifator muda yang mampu melukai dao sein adalah sesuatu yang sulit mereka percayai. Ayo pergi, pimpin jalan. Sufang melambaikan tangannya pada para penggarap Gunung Misteri Barat yang tidak senang di belakangnya. Cahaya ilahi kemudian menyelimuti tubuh lelaki tua yang layu itu saat dia berbicara dengan suara yang agung. Hati dao lelaki tua kurus itu bergetar. Dia merasakan tekanan dari Sufang. Seolah-olah dia sedang menghadapi dao sein. Dia kaget lagi. Aku akan membawa orang-orang Sufang dah ke alam reinkarnasi enam dao surga. Kata lelaki tua kurus itu dengan hormat. Setelah itu, dia menarik harta karun gelap tipe penerbangan, dan dia mengaktifkannya untuk mengubahnya menjadi kapal berharga hitam sepanjang 300 meter. Sufang memimpin Ling Xiao Zi dan para penggarap Gunung Mendalam Barat lainnya ke dalam kapal harta karun. Dia dengan santai duduk di haluan kapal. Orang tua kurus dan para pembudidaya enam dao surga menaiki kapal harta karun dan membawanya ke kedalaman enam dao surga. Enam dao surga dibentuk oleh enam dunia mendalam. Ketika ras asing menyerbu dunia manusia, alam ilahi mendalam barat menjadi kacau. Enam dunia mendalam bergabung bersama untuk membentuk enam dao surga. Seorang ahli puncak alam dao void dari enam jalan dao Tian memperoleh harta yang luar biasa dari Chaos Heavenly Today. Ditambah dengan pemahamannya tentang Time Rage, Ia berhasil naik menjadi Dao Sein dan diberi gelar Sein Lord Lun Suan. Karena ahli dao Sein ini, kekuatan enam dao surga berkembang pesat. Mereka mendominasi wilayah utara alam ilahi mendalam barat dan menjadi salah satu negara adidaya di alam tersebut. Itu juga karena kekuatan Sekte Surgawi Enam Jalan sehingga Sekte Surgawi Enam Jalan mencari bantuan dari Gunung Hitam Barat ketika mereka diserang oleh kultus nether tuning dan peti mati bandit surgawi. Alam Reinkarnasi adalah tempat berkumpulnya kekuatan enam dao surga. Itu tidak terletak di enam dunia mendalam dari enam dao surga, tetapi di tengah-tengahnya. Itu adalah dunia yang diciptakan oleh Sein Lord of Reinkarnasi. Setelah terbang di void yang suram selama lebih dari sepuluh hari, Su Fang, yang sedang duduk bersila di haluan kapal, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke void di depannya. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Kemudian, dia berkata kepada lelaki tua kurus itu, Kita punya tamu. Besiaplah untuk menyambut mereka. Orang tua kurus dan para penggarap enam dao surga lainnya tercengang. Seratus penggarap dari sisuan semuanya siap untuk bergerak sambil melihat ke depan. Sekitar setengah jam kemudian, lebih dari 300 petani keluar dari awan debu. Para pembudidaya ini jelas bukan dari enam dao surga. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian yang sangat familiar bagi Su Fang. Mereka adalah bandit dari peti mati surgawi. Ada juga sekelompok pembudidaya yang mengenakan jubah hijau bersulam pola merah darah dan memancarkan aura jahat. Mereka mungkin berasal dari nether tuning chult. Wuss. Puluhan ribu mil jauhnya dari kapal harta karun, para penggarap nether tuning chult melepaskan ribuan monster. Monster-monster ini terlihat mirip dengan manusia biasa, tetapi mereka memancarkan aura kematian yang dingin. Wajah mereka pucat dan mata mereka mati. Mereka tampak seperti sekumpulan mayat. Boneka nether, dan jumlahnya sangat banyak, bahkan ada selusin dari mereka di alam dao void. Ekspresi lelaki tua kurus itu berubah. Ketika Su Fang pertama kali meninggalkan alam semesta Kei Chang dan tiba di alam ilahi mendalam timur, dia bertemu monster-monster ini. Boneka nether tidak dilahirkan secara alami. Mereka dibudidayakan oleh ahli jahat menggunakan seni terlarang yang jahat. Para ahli jahat itu akan mengubur bayi di dalam mayat para ahli dan menyerap energi mayat di dalam mayat tersebut. Akhirnya, mereka akan menyempurnakannya menjadi monster yang kuat. Boneka nether tidak hanya kuat, tapi juga sangat sulit dibunuh. Sekarang begitu banyak dari mereka muncul sekaligus, dan bahkan ada selusin dari mereka di alam dao void, tidak mengherankan jika para pembudidaya enam dao surga begitu takut. Para penggarap gunung mendalam barat juga serius. Menghadapi begitu banyak boneka nether, bahkan jika mereka bisa membunuh semuanya, mereka harus membayar mahal. Mereka tidak menyangka akan diserang oleh kultus licik nether dan peti mati surgawi segera setelah mereka tiba di enam dao surga. Jelas sekali, ada mata-mata yang bersembunyi di enam dao surga yang mengetahui bahwa para pembudidaya gunung mendalam barat akan datang saat ini. Ling Xiaozi berteriak pada para penggarap gunung mendalam barat yang panik, apa yang kamu takutkan? Dengan adanya paman bela diri Su Fang di sini, apakah menurutmu dia akan membiarkanmu dimakan oleh boneka-boneka nether itu? Para penggarap gunung mendalam barat segera sadar dan tampak malu. Orang tua kurus dan kultifator enam dao surga lainnya tidak begitu santai. Mereka pernah bersilangan pedang dengan kultus licik kegelapan dan bandit peti mati surgawi sebelumnya, jadi mereka tahu betapa kuatnya boneka nether. Bahkan jika Su Fang berada di puncak alam dao void atas, atau bahkan dao sein biasa, yang paling bisa dia lakukan adalah mengalahkan boneka nether ini. Saat itu pasti akan ada korban jiwa. Baiklah, karena kultus licik kegelapan dan bandit peti mati surgawi ingin menunjukkan padaku siapa bosnya, aku akan mengambil tindakan. Aku akan memberitahu mereka bahwa dengan adanya Su Fang di sini, mereka sebaiknya tidak bertindak gegabuh. Su Fang perlahan berdiri dari haluan kapal dan melangkah keluar dari batas suan bao, muncul beberapa ribu mil jauhnya. Dia tidak benar-benar berencana bekerja untuk enam dao surga kali ini. Dia hanya berharap tidak ada hal besar yang akan terjadi saat dia mengawasi enam dao surga, dan dia dapat menyelesaikan misinya. Oleh karena itu, Su Fang berencana menggunakan kultus licik kegelapan dan bandit peti mati surgawi untuk membangun kekuatannya dan mencegah mereka menimbulkan masalah di masa depan. Astaga! 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 Sembilan ribu pikiran menyatu menjadi suan guang merah tua, memancar keluar dari istana Dao Su Fang. Dalam sekejap, itu menutupi sepuluh ribu mil dari kehampaan dan menyelimuti ribuan boneka nether yang menyerangnya. Setiap seribu pikiran terkondensasi menjadi matahari ilahi, dan sembilan ribu pikiran berubah menjadi sembilan matahari ilahi yang terik, dan sembilan matahari ilahi berubah menjadi roda lampu merah yang menyala-nyala. Aura ilahi suan yang langsung menyelimuti seluruh area. Gemuruh! Sembilan matahari berputar, dan roda surgawi berputar, meletus dengan aura ilahi suan yang yang menakjubkan. Area yang diselimuti oleh aura ilahi suan yang segera terbakar dengan aura ilahi suan yang yang menakutkan. Aura ilahi suan yang milik Su Fang memiliki kemampuan bawaan untuk menekan monster jahat seperti boneka nether. Ketika boneka nether berada di dunia api, aura jahat dan aura kematian di tubuh mereka dengan cepat terbakar, dan tubuh mereka juga mulai terbakar. Boneka nether dari alam Dauvoi tidak dapat terluka bahkan ketika puncak kelas tertinggi suan bau melepaskan semua kekuatannya. Pada saat ini, mereka terus-menerus terluka di roda surgawi sembilan matahari Su Fang, dan mereka mengeluarkan jeritan sedih. Kekuatan boneka nether sungguh mencengangkan. Meskipun mereka terluka parah, mereka masih dengan ganas menyerang roda surgawi sembilan matahari milik Su Fang. Para penggarap kultus nether licik dan bandit peti mati surgawi di belakang juga melancarkan serangan terhadap roda surgawi sembilan matahari. Namun, roda surgawi sembilan matahari milik Su Fang dilepaskan dengan kekuatan tubuh surgawi suan yang dan abicina roda surgawi yang tiada taraf. Ia tumbuh dan berlipat ganda tanpa henti. Selain itu, kekuatan Su Fang telah meroket. Bagaimana bisa dengan mudahnya dipatahkan? Roda surgawi sembilan matahari bagaikan tungku raksasa yang membakar boneka nether menjadi abu satu demi satu. Hanya selusin boneka Dauvoi Trialem nether yang tersisa berjuang di dalam api. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka semua tewas. Pakar Dao Sein. Ayo pergi, Dewa Nam Jalan telah mengundang ahli Dao Sein dari Gunung Misteri Barat. 3079 Sambil berpikir, Su Fang muncul di atas kepala bandit peti mati surgawi, berubah menjadi roda surgawi yin yang selebar satu zang, menjebak bandit itu di dalam. Kemudian, Su Fang berteleportasi dan muncul di depan bandit itu. Ledakan. Sebuah kemauan yang kuat runtuh, menyebabkan bandit itu gemetar dan hampir menghancurkan Dao Hartnya. Peti mati surgawi. Su Fang melirik pola peti darah di pakaian bandit itu dan mencibir. Kemudian, dia bertanya, siapakah pemimpin bandit peti mati surgawi yang menyerang enam jalan surga kali ini. Di bawah tekanan Su Fang, keinginan bandit itu hampir runtuh. Dia tidak punya pilihan selain menjawab dengan jujur, itu. Itu Tuan Muda Peti Mati Surgawi. Tuan Muda Peti Mati Surgawi. Kebetulan sekali. Terakhir kali di Chaos Tide, Su Fang dengan sengaja melepaskan Tuan Muda Peti Mati Surgawi agar bandit itu dapat membantunya meningkatkan laba-laba surga. Setelah 50 ribu tahun, dia seharusnya mengembangkan laba-laba surga menjadi lebih kuat. Ini juga saatnya untuk mengambilnya kembali. Su Fang mengeluarkan secarik batu giok dan menggulungnya ke arah Bandit Peti Mati Surgawi. Bawalah pesan kepada Tuan Muda Mu. Pergilah. Kemudian, Su Fang menarik wasiatnya, dan belenggu roda Surgawi lenyap. Bandit Peti Mati Surgawi mengira dia akan mati kali ini. Dia tidak menyangka Su Fang akan membiarkannya hidup. Dia terkejut sekaligus bahagia. Dia segera mengambil slip giok dan terbang menjauh. Su Fang terbang kembali ke kapal harta karun enam jalan surga. Paman bela diri Su Fang tidak terkalahkan. Baru pada saat itulah kerumunan, yang sangat terkejut, bereaksi. Ling Xiao adalah orang pertama yang berteriak keras. Penatua Su Fang tidak terkalahkan. Penatua Wu Wu Perkasa. Para penggarap Gunung Misteri Barat juga berteriak. Mereka memandang Su Fang dengan hormat dan kagum. Orang tua kurus dan para penggarap dari enam dao sekte memandang Su Fang dengan ekspresi berbeda. Penghinaan dari sebelumnya telah hilang. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan ketakutan dan keterkejutan. Su Fang membunuh Ming Kui untuk menunjukkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia juga sepenuhnya mengintimidasi para penggarap enam jalan surga. Yang kuat akan dihormati dan ditakuti dimanapun mereka berada. Siapa yang peduli dengan yang lemah? Orang tua kurus itu terus mengemudikan kapal harta karun itu ke depan. Setelah lebih dari 20 hari, mereka tiba di pinggiran benua material. Benua material ini berukuran sekitar 100 ribu mil. Bentuknya seperti piring, mengambang di kehampaan. Itu dikelilingi oleh penghalang yang kuat. Di dalam penghalang, ada gunung dan hutan di mana-mana. Energi spiritual dan kehidupan berlimpah, sangat kontras dengan lingkungan demi plan enam jalan. Su Fang da, disitulah kekuatan enam jalan surga dikumpulkan. Alam reinkarnasi, orang tua kurus itu memperkenalkan Su Fang. Su Fang menoleh, dan sedikit kejutan muncul di matanya yang dalam. Dengan kemampuan formasi susunan Su Fang saat ini, ditambah dengan abicna tertinggi yang telah diakuasai, dia dapat melihat sekilas bahwa alam reinkarnasi memang luar biasa. Keseluruhan enam jalan surga seperti susunan yang sangat luas, dan alam reinkarnasi ini adalah inti dari keseluruhan susunan. Tidak mengherankan jika enam jalan surga menganggapnya sebagai tempat berkumpulnya kekuatan. Dari sini, dapat dilihat bahwa Saint Lord of Reinkarnasi, yang menciptakan alam reinkarnasi, jelas merupakan seorang ahli yang kuat yang mahir dalam formasi susunan. Orang tua kurus itu memimpin Su Fang dan para penggarap gunung misteri barat lainnya melalui gerbang mistik menuju alam reinkarnasi. Kemudian, mereka terbang langsung ke kedalaman alam reinkarnasi. Mereka sampai di kedalaman pegunungan. Orang tua kurus itu memimpin Su Fang dan yang lainnya melewati tebing. Mereka melihat sekelompok istana di balik tebing. Su Fang tiba-tiba berhenti di tebing dan mengangkat alisnya. Ling Xiao Zi menyampaikan pemikiran sucinya kepada Su Fang, paman bela diri, ada apa? Tidak ada apa-apa. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Namun, sedikit rasa dingin merembes dari matanya yang dalam. Setelah melewati lapisan susunan, mereka sampai di kelompok istana. Orang tua kurus itu berkata dengan hormat, Orang-orang Su Fang da, ini adalah istana kebahagiaan enam jalan surga, yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Semua orang akan tinggal di sini. Su Fang diatur untuk tinggal di aula utama, sementara para penggarap gunung misteri barat lainnya diatur untuk tinggal di aula samping. Setelah lelaki tua kurus itu pergi, Su Fang mengirimkan suaranya kepada Ling Xiao Zi, suruh yang lain tetap di istana dan jangan bertindak gegabuh. Ling Xiao Zi bertanya dengan heran, Paman bela diri, apakah ada yang salah dengan enam jalan surga? Tidak apa-apa untuk saat ini, tapi lebih baik berhati-hati. Su Fang memperingatkan Ling Xiao Zi lalu memasuki istana. Ternyata dia sudah memperhatikan beberapa petunjuk. Gunung tempat istana berada terletak di tengah-tengah barisan pembunuhan yang luas. Setelah Arai diaktifkan, itu akan mengaktifkan kekuatan alam reinkarnasi. Dan alam reinkarnasi adalah pusat dari keseluruhan enam jalan surga. Setelah susunannya diaktifkan, kekuatan enam jalan surga akan berputar seperti batu kilangan raksasa, menghancurkan gunung tempat mereka berada menjadi bubuk. Su Fang dan yang lainnya sekarang berada di tengah batu kilangan. Mudah untuk membayangkan betapa berbahayanya hal itu. Su Fang merasa curiga bahwa enam jalan surga telah mengatur agar mereka tinggal di tempat seperti itu. Mungkin enam jalan surga tidak melakukan ini untuk mengincar kita. Tapi, kita tidak boleh lengah. Su Fang tiba di bagian dalam istana. Ada dunia lain di dalam ruang Arai. Berdengung. 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 Su Fang baru saja memasuki ruang susunan ketika dia segera merasakan sesuatu di tubuhnya, menyebabkan tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip dengan cepat. Sepertinya ada yang salah dengan enam jalan surga. Mereka menggunakan susunan untuk memata-mataiku. Aku ingin melihat apa yang mereka lakukan. Hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Di dalam ruang susunan, Su Fang menemukan sebuah lembah yang diselimuti awan dan kabut. Dia duduk bersila di tengah lembah. Kemudian, dia melepaskan tubuh Dharma Amanat Surgawinya tanpa meninggalkan jejak. Tubuh Dharma Amanat Surgawi Su Fang ada dalam takdir ilusi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan keberadaan tubuh Dharma Amanat Surgawi kecuali dia adalah seorang ahli dao-zu atau seorang kultifator yang telah mengembangkan sihir takdir agung. Tidak ada pesona kuat yang dapat menghentikan tubuh Dharma Amanat Surgawi untuk terbang keluar dari ruang arai dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan aura takdir dari sesepuh kurus itu. Segera, badan Dharma Amanat Surgawi Su Fang merasakan bahwa sesepuh kurus itu sedang terbang menuju sebuah istana. Dengan pikiran, ia melepaskan diri dari batasan ruang dan muncul di belakang sesepuh dalam sekejap. Orang tua itu tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya. Bahkan para ahli yang bersembunyi di dalam dan di luar istana tidak menyadari keberadaan badan Dharma Amanat Surgawi Su Fang. Penatua kurus melewati ruang susunan dan memasuki istana. Badan Dharma Amanat Surgawi Su Fang mengikuti dari belakang. Suara mendesing. Ruang susunan di sekitar mereka melonjak, dan kekuatan putaran yang menakjubkan terus menyerang, tetapi hal itu tidak dapat mempengaruhi tubuh Dharma Amanat Surgawi Su Fang sama sekali. Seolah-olah mereka memasuki dunia ilusi dari dunia nyata. Badan Dharma Amanat Surgawi Su Fang mengikuti sesepuh kurus itu ke ruang mandiri. Hanya ada kekosongan di dalam, dan tidak ada materi yang terlihat. Ada tujuh petani yang duduk bersila di ruang hampa. Aura mereka sangat kuat. Enam dari mereka telah mencapai puncak alam Dao Void atas. Salah satunya adalah seorang tetua berjubah hitam dan berhidung elang. Dia adalah seorang santo Dao. Ketujuh ahli ini semuanya memiliki aura asli enam jalan surga. Su Fang tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa mereka adalah penguasa dunia misterius enam jalan surga. Tetua berhidung elang seharusnya adalah pemimpin enam jalan surga, Dewa Su Chi Lun Suan. Melihat tetua kurus itu masuk, seorang pria parubaya bertanya, Elder Ji, apakah orang-orang dari Gunung Misteri Barat sudah menetap? Tetua kurus itu membungkuh hormat. Menurut pengaturan penguasa Su Chi, Su Fang dan seratus penggarap dari Gunung Misteri Barat semuanya telah diatur untuk tinggal di Istana Kebahagiaan. Realem Lord lainnya bertanya, saya mendengar bahwa dalam perjalanan Anda ke sini, Anda diserang oleh sekte Nether Tuning dan peti mati surgawi. Apakah Su Fang secara pribadi mengambil tindakan? Apakah kekuatan Su Fang benar-benar sekuat rumor yang beredar? Enam ahli lainnya, termasuk Dewa Su Chi Lun Suan, semuanya menatap ke arah tetua kurus itu. Dia beberapa kali lebih kuat dari rumor yang beredar. Ketika Su Fang disebutkan, mata dalam situa kurus itu menunjukkan sedikit ketakutan. Dia memisahkan telapak tangannya, dan Suan guang mekar. Suan guang berkedip dan berubah menjadi gambar. Itu adalah adegan Su Fang membunuh lebih dari seribu boneka nether. Setelah menyaksikan seluruh proses Su Fang membunuh boneka nether, tujuh ahli enam jalan surga terdiam. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu bisa pergi sekarang. Dewa Su Chi Lun Suan melambaikan tangannya dan membiarkan tetua kurus itu pergi. Setelah hening beberapa saat, Dewa Su Chi Lun Suan berseru. Dalam Chaos Tide, saya secara pribadi menyaksikan kekuatan Su Fang. Dia membunuh Huling Yi, Feng Zhou, dan ahli Dao Void lainnya yang tiada tarahnya. Dua orang Su Chi Dao secara pribadi mengambil tindakan terhadapnya, tetapi mereka tidak hanya tidak dapat melakukan apapun padanya, tetapi juga Dao Sein dari wilayah ilahi kekaisaran terluka olehnya. Saya tidak menyangka setelah puluhan ribu tahun, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Sulit dipercaya bahwa umat manusia memiliki kejeniusan yang tiada taraf. Saya khawatir rencana kali ini tidak akan berhasil. Avatar mandat surga milik Su Fang menyatu dengan kehampaan. Dia mendengar kata-kata suci Lord Lun Suan dengan jelas, dan hatinya gemetar. Benar saja, enam jalan surga memiliki konspirasi, konspirasi besar. Kemudian, Su Fang menghela nafas dalam hati, saya pikir ini akan menjadi misi yang sederhana. Saya tidak berharap untuk jatuh ke dalam konspirasi enam jalan surga. Balai hukuman pasti merasakan sesuatu, jadi mereka mengatur misi ini untuk saya. Grand Elder dari Punishment Hall ingin membunuhku. Dia benar-benar pantas mati. Seorang realem lord yang mengenakan topeng iblis mencibir, Su Fang memang kuat, tetapi begitu dia melangkah ke domain reinkarnasi, itu berarti dia telah melangkah ke gerbang neraka. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dapatkah dia menolaknya? Formasi besar reinkarnasi enam jalan. Penguasa alam lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut rencana penguasa suci, kultus licik kegelapan seharusnya menyerang enam jalan surga dan menarik para biksu dao dari gunung hitam barat. Lalu, mereka akan dijebak dan digunakan sebagai umpan untuk menarik lebih banyak orang suci dao dari gunung hitam barat. Sebelum ras suci memasuki gunung hitam barat, gunung hitam barat akan menderita kerugian besar dan membuka jalan bagi ras suci. Mendengar ini, hati Su Fang bergejolak. Dia tidak menyangka. Dia tidak mengira enam jalan surga bersekongkol dengan kultus licik kegelapan. Ras suci yang disebutkan oleh penguasa alam surga enam jalan adalah apa yang disebut oleh sampah manusia yang menyerah kepada ras asing. Yang paling mengejutkan Su Fang adalah enam jalan surga telah menyerah kepada ras asing dan memasang jebakan sedemikian rupa hingga melukai para-para penggarap gunung hitam barat. Berdasarkan perkataan para ahli enam jalan surga, ras asing hendak menyerang gunung hitam barat. 3080. Dewa suci Lun Zuan menghela nafas, aku tidak mengira gunung misteri barat akan mengirimkan Su Fang. Kekuatan, bakat, dan identitasnya semuanya luar biasa. Sayangnya, dia tidak bisa menjadi umpan kita. Seorang realem lord bertanya dengan bingung, Su Fang adalah murid dari misteri barat Dao Zu, jenius nomor satu umat manusia. Kekuatannya sebanding dengan Dao Sein biasa. Bukankah itu umpan terbaik? Dewa suci Lun Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Menurut apa yang aku tahu, Su Fang adalah orang yang arogan dan lalim. Dia telah menyinggung tetua hukuman di gunung misteri barat. Jika gunung misteri barat mengetahui bahwa dia terjebak dalam enam jalan astaga, mengapa mereka mengirim ahli ke sini? Membunuh Su Fang saja tidak cukup untuk mengguncang gunung misteri barat. Itu bahkan tidak akan banyak melemahkan kekuatan mereka. Jadi begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Realem lord lainnya berpikir keras. Setelah sekian lama, Realem lord yang mengenakan topeng iblis tiba-tiba tersenyum dan berkata, Ini sederhana. Dewa suci Lun Zuan bertanya, Penguasa alam roh jahat, Rencana bagus apa yang kamu punya? Kita hanya perlu mengubah rencananya. Biarkan kultus kelicikan kegelapan dan peti mati surgawi menyerang enam jalan surga dan mengepungnya. Pada saat itu, gunung misteri barat tidak punya pilihan selain mengirimkan ahli untuk menyelamatkan mereka. Pada saat itu, kami akan membelenggu mereka. Tidak perlu takut kalau gunung misteri barat tidak akan mengirimkan lebih banyak ahli. Selama mereka memasuki alam reinkarnasi, bahkan dauzu setengah langkah pun tidak akan bisa kembali. Kata penguasa alam roh jahat tanpa lelah, wajahnya penuh percaya diri dan bangga. Dewa suci Lun Zuan menganggup dan berkata, Rencana ini bisa dilaksanakan. Seorang realem lord bertanya, Jika itu masalahnya, enam jalan surga kita akan menjadi umpannya. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap Sufang? Kita tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Dia masih berguna. Mengapa? Pemimpin peti mati surgawi masih menolak untuk tunduk pada ras suci. Mereka masih tidak tahu apa-apa tentang aliansi dengan kultus licik kegelapan. Mereka tidak tahu bahwa kultus licik kegelapan dan surga enam jalan telah menjadi kekuatan tersembunyi dari ras suci di alam ilahi misteri barat. Kekuatan Sufang sungguh luar biasa. Kita bisa menggunakannya untuk melemahkan peti mati surgawi. Akan lebih mudah bagi ras suci untuk menaklukkan peti mati surgawi di masa depan. Itu benar. Terutama tuan muda yang memimpin peti mati surgawi kali ini. Meskipun dia hanya memiliki budidaya alam daovoid atas dan belum mencapai puncak, dia memiliki kemampuan yang aneh dan sangat kuat. Dia sangat mirip dengan yang legendaris laba-laba. Bukankah laba-laba ada di tangan Sufang? Mata dewa suci Lun Zuan dipenuhi ketakutan saat dia berkata, tidak ada yang tahu alasannya. Tuan muda Tian Kofin telah melahap nasib para penggarap dan dunia mistik yang tak terhitung jumlahnya di enam jalan surga. Dia juga telah membunuh banyak ahli di enam jalan surga. Bahkan aku harus mewaspadainya. Saya bisa menggunakan Sufang untuk melenyapkannya. Saya rasa bahkan Sufang bukanlah tandingan tuan muda Tian Kofin. Melihat para ahli enam jalan surga widau hampir selesai berdiskusi, avatar takdir Sufang diam-diam meninggalkan dimensi terisolasi dan kembali ke istananya. Tidak pernah dalam mimpi terliarku aku berpikir bahwa enam jalan surga akan memiliki rencana sebesar ini. Sekarang setelah aku mengetahuinya, aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Sufang merenung sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Dia harus memberi tahu penguasa tentang invasi tersebut terlebih dahulu. Jika tidak, wilayah ilahi Suan Barat akan berada dalam bahaya. Adapun skema enam jalan surga terhadapnya, Sufang tidak terlalu mempedulikannya. Avatar takdir terbang keluar dari dimensi terisolasi dan tiba di atas dojo tempat para ahli enam jalan surga tinggal. Setelah merasakannya beberapa saat, Avatar takdir Sufang terbang langsung ke salah satu dojo dan memasuki bagian dalam gua tempat tinggal. Di kedalaman kediaman gua, seorang kultifator alam Dauvoid menengah dengan janggut sedang duduk bersila dan berkultifasi. Dengan kultifasi orang ini dan fakta bahwa ia memiliki dojo di dunia reinkarnasi, setidaknya ia adalah seorang tetua yang kuat. Namun, lalu bagaimana jika dia adalah seorang tetua yang kuat? Avatar takdir muncul di kediaman gua, tetapi tetua berjanggut tidak menyadarinya sama sekali. Dia masih tenggelam dalam kultifasinya. Mata avatar takdir Sufang tiba-tiba melonjak dengan aura teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Itu diringkas menjadi benang karma yang menarik kehidupan yang jatuh di antara alis si tua berjanggut dan membelenggu nasibnya. Bang! Tetua itu segera merasakannya dan tiba-tiba membuka matanya. Namun, di saat berikutnya, matanya menjadi bingung dan kemudian menampakkan ekspresi pasrah dan patuh. Avatar takdir Sufang melintas dan langsung memasuki istana Dao Sang Tetua. Dengan cara ini, Sufang menggunakan benang karma penarik kehidupan dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk mengendalikan nasib orang yang lebih tua. Penatua itu seperti boneka, nasibnya benar-benar di luar kendalinya. Pergi, tinggalkan dunia reinkarnasi. Avatar takdir Sufang menyampaikan pemikirannya kepada yang lebih tua. Di bawah pengaruh takdir, si tetua tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk melawan. Dia dengan patuh berjalan keluar dari gua kediaman dan segera meninggalkan dunia reinkarnasi. Saat melewati Gerbang Suan, sesepu itu diinterogasi. Saya berada di bawah perintah Dewa Ilahi untuk pergi ke dunia reinkarnasi. Beraninya Anda menghentikan saya. Tetua itu berteriak dengan dingin dan memerintahkan para penggarap enam jalan surga yang menjaga Gerbang Suan untuk mundur. Kemudian, tetua melewati Gerbang Suan dan langsung menuju Gerbang Suan yang menuju ke Gunung Sisuan. Ternyata avatar takdir Sufang bersemayam di tubuh elit enam jalan surga ini. Dia akan kembali ke Gunung Sisuan untuk menginformasikan skema penguasa enam jalan surga dan invasi ras lain. Tubuh asli Sufang merasakan bahwa avatar takdir telah meninggalkan dunia reinkarnasi. Baru saat itulah dia merasa lega. Tubuh aslinya harus tetap berada di dunia reinkarnasi untuk menghindari peringatan musuh dan untuk menstabilkan Dewa Reinkarnasi. Avatar takdir menggunakan benang karma penarik kehidupan, menyebabkan tubuh fisik Sufang menghabiskan banyak kekuatan hidup. Dia harus menelan sebagian darah dauzuras asing agar cepat pulih. Pada saat yang sama ketika Sufang tiba di dunia reinkarnasi surgawi enam jalan, di luar gua keberuntungan surgawi di dunia Suan tidak jauh dari surga enam jalan, Tuan Mudapeti Mati Surgawi juga menerima Slip Giok yang dibawakan oleh pencuri itu kepadanya. Tuan Mudapeti Mati Surgawi meraih Slip Giok itu. Slip Giok itu segera meleleh dan berubah menjadi gambar Sufang yang hidup. Tuan Mudapeti Mati Surgawi, bagaimana kabarmu? Anda melarikan diri dengan cepat di Chaos Tide, tetapi kali ini di enam jalan surga, Anda tidak akan seberuntung itu. Persiapkan laba-laba keberuntunganku, aku akan mengambilnya kembali kapan saja dan mengambil kepalamu pada saat yang sama. Sosok Sufang mengeluarkan suara yang mendominasi dan dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, ia berubah menjadi Suan Guang dan menghilang. Sufang, Tuan Mudapeti Mati Surgawi mengertakkan gigi. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke enam jalan surga juga. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan meraih gua keberuntungan surgawi. Monster laba-laba yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan Naschen Sol terbang keluar dari gua keberuntungan surgawi dengan aura ungu pekat. Saat ini, laba-laba keberuntungan telah tumbuh hingga 3 meter panjangnya. Tubuhnya sangat jernih seolah diukir dari es. Tak seorang pun menyangka bahwa monster sesempurna itu adalah bintang kemalangan mengerikan yang bisa melahap semangat dunia Suan dan para kultifator. Sufang, Oh Sufang, hidup ini penuh dengan pasang surut. Menurutmu apakah sekarang masih saat Chaos Tide memperebutkan harta karun? Meski tingkat pengolahanku belum meningkat banyak, laba-laba keberuntunganku telah melahap tidak kurang dari dunia Suan dari 10 arah dan takdir para kultifator yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sekarang sudah mendekati masa dewasa. Belum lagi kamu, bahkan Daosein yang kuat pun akan kesulitan mengalahkan laba-laba keberuntungan. Baguslah kamu telah datang ke enam jalan surga. Aku akan menggunakan laba-laba keberuntungan untuk melahap takdirmu dan membiarkanmu mati dengan menyedihkan dalam kesengsaraan tanpa akhir. Tuan muda peti mati surgawi memandang laba-laba keberuntungan dan tertawa dengan gila-gilaan. Kemudian, sambil berpikir, laba-laba keberuntungan tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan garis tipis kehampaan. Itu mendarat di bandit yang berlutut. Asteris desis gelombang asteris. Dalam sekejap mata, nasib bandit itu benar-benar tersedot. Meskipun kehilangan nasib tidak berakibat fatal, kehilangan nasib berarti kehilangan perlindungan langit dan bumi dan ditolak oleh dao surgawi. Kekuatan tolak dao surgawi yang besar dan ilusi langsung menghancurkan bandit itu menjadi pasta daging dan kemudian menjadi abu. Laba-laba keberuntungan sekarang sangat kuat. Melihat kemampuan laba-laba keberuntungan yang luar biasa, Tuan muda peti mati surgawi menjadi semakin bangga. Hatinya mulai membengkak. Dia sekarang memiliki keberanian dan keberanian untuk melawan bahkan seorang dao sein. Alam reinkarnasi, istana kebahagiaan. Sufang duduk dengan anggun di ruang independen jauh di dalam istana utama. Dari waktu ke waktu, kekuatan penginderaan akan melewati formasi untuk merasakan setiap gerakan Sufang. Sufang mencibir dalam hatinya dan pura-pura tidak menyadarinya. Kenyataannya, dia telah melepaskan serangga pemakan surgawi dan menyuruh mereka diam-diam meninggalkan ruang formasi dan menyelinap ke kedalaman alam reinkarnasi. Karena alam reinkarnasi adalah pusat dari formasi 6 jalan reinkarnasi, pasti ada inti formasi yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Sufang berencana membiarkan serangga pemakan surgawi menemukan inti formasi dan menghancurkannya. Dengan cara ini, Sufang tidak akan khawatir dan tidak takut 6 jalan surga akan menimbulkan masalah. Tanpa formasi 6 jalan reinkarnasi, Sufang tidak peduli dengan para penggarap 6 jalan surga, termasuk penguasa reinkarnasi dao sein yang baru saja naik. Sekitar 10 tahun kemudian, Sufang, yang sedang duduk bersila di lembah, tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya yang dalam menunjukkan ekspresi gembira. Ternyata dia merasakan pilar batu terkubur jauh di dalam alam reinkarnasi melalui kesadaran yang berada di serangga pemakan surgawi. Di pilar batu, ada tanda dewa aneh yang terjalin membentuk gambar roh jahat. Pilar batu itu tersembunyi dengan sangat baik dan terhubung ke seluruh formasi 6 jalan reinkarnasi. Itu adalah inti formasi dari formasi. Formasi besar seperti itu pasti memiliki lebih dari satu inti formasi. Sufang membiarkan serangga pemakan surgawi melahap bagian dalam pilar batu tetapi tidak menghancurkan tanda dewa di luar. Kemudian, Sufang membiarkan serangga pemakan surgawi terus mencari jauh di bawah tanah untuk menemukan semua inti formasi dan menghancurkannya. Orang tua kurus dari 6 jalan surga tiba-tiba datang ke istana kebahagiaan dan mengirimkan suara kepada Sufang, Sufangda, Tuan Penguasa Suci dan 6 Penguasa Alam telah mengundang Anda untuk bertemu. Apa itu? Pemuja licik kegelapan dan bandit peti mati surgawi tiba-tiba menyerang alam hantu dan alam asura dari 6 jalan surga. Oleh karena itu, Tuan Suci telah mengundang Sufangda untuk bertemu. Saya mengerti. Sufang langsung setuju. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Memang benar, menurut rencana rahasia penguasa Suci Lunzuan dan 6 Penguasa Alam, kultus licik kegelapan dan bandit peti mati surgawi mulai menyerang 6 jalan surga. Sufang mengikuti lelaki tua kurus itu dan tiba di sebuah istana yang khidmat namun menakutkan. Penguasa Suci Lunzuan dan ke-6 Penguasa Alam sudah menunggu di istana. Setelah Sufang memasuki istana, dia melihat sekeliling dan melihat singgah sana kosong di sisi kanan Dewa Suci Lunzuan. Jelas itu disediakan untuknya. Sufang tersenyum acuh-ta'acuh dan berjalan ke depan dengan tenang. Namun, dia tidak duduk. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan aura dewa, memindahkan tahta langsung ke sisi Dewa Suci Lunzuan. Kemudian, dia duduk di singgah sana. Dengan cara ini, Sufang dan Dewa Suci Lunzuan duduk berdampingan. Alis Dewa Suci Lunzuan berkerut. Matanya memancarkan aura jahat. Terima kasih telah menonton!